Alhamdulillah. Ikut gabung ya Mbak Cani, Nyambi. Ibu, nggak apa-apa Ibu. Saya juga berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kita sambil nunggu huasnya dulu ya Bapak Ibu. Dan ini yang akan memandu acara kita sampai dengan jam setengah 12 ke depan. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan diseminasi in-on-in SM oleh komunitas Tanggerang Raya. Nah nanti, dulu juga kan ya. Jadi acara ini nanti sampai dengan setengah 12. Nah setelah in-house training hari ini, nantinya akan ada on-the-job training. Yang terhitung dari besok hari sampai dengan tanggal 30 Oktober. Nanti disitu Bapak Ibu bisa mempraktekan di sekolah masing-masing. Nah nanti kita ketemu lagi pada tanggal 5 November Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu disitu akan ada kelas sesi sharing bareng sama guru-guru atau dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Kira-kira disitu ada penemuan apa aja sih, ada inovasi apa aja sih selama Bapak Ibu menerapkan gerakan sekolah menyenangkan di sekolah Ibu masing-masing. Nah nanti di grup akan ada fasilitator yang siap mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, mungkin ada kendala, ada tantangan. Nanti bisa saling sharing aja ya Bapak Ibu di grup. Oke tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tantik deh hari ini. Kayaknya efek lampu, Bu. Halo Bu Eno, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bu Frida, mana Bu Frida? Oke hari ini kita kedatangan fasilitator tanggung raya juga nih, tanggarang raya. Bisa diperkenalkan dulu nih fasilitator tanggarang rayanya mana aja. Bu Eno, mungkin bisa perkenalan Bu Eno. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renau Pratimi, fasilitator dari Kabupaten Tangerang, tepatnya dari SD Negeri Saga 6. Walaupun sekarang saya belum, apa namanya, bertugas ya. Tapi saya ikut gabung, gabung karena hari ini ada supervisi dan monef. Itu macam salam semuanya, salam berubah, berbagi, kolaborasi. Oke, terima kasih banyak Bu Eno. Oke, kita langsung lanjut ke Bu Frida. Bu Frida, selamat pagi. Di mute Bu Frida. Iya, iya, iya lupa. Iya, terima kasih, deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman fasil. Tadi ada suara Mbak Gadi semuanya. Dan teman-teman guru dari dari MTS Tangsel ya. Dan yang lain, ada Bu Eno, ada yang lain. Tadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Pokoknya sukses, semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan kegiatan sekarang. Walaupun hanya sedikit membawa perubahan buat kita semuanya. Berdampak lah. Itu saja terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Frida. Ada siapa lagi ya? Bentar ya, aku lihat dulu. Ini ada Pak Ma'ruf Nuryanto, Pak Zepor Anhar, Bu Sri Uswati. Halo, selamat datang Bapak-Ibu semua. Terus, Bu Zaza. Halo, Ibu Zaza. Terus, ini udah datang tadi. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Wah, ini udah lumayan banyak juga ya, Bapak-Ibu. Tunggu bentar. Bu Nganis sudah datang, Bacani. Oh, udah datang ya, coba aku lihat. Bacani. Halo. Bresna, Bu Frida. Halo. Halo, Bu Anis. Waalaikumsalam. Bu Nganis. Aku nggak kelihatan, maaf. Assalamualaikum semuanya. Halo, Bu Nganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Oke, Bu Heng. Bisa dilanjutkan, Bu? Belum diri, Nen, namanya. Udah dimulai? Belum. 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 Oke. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu. Acara akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar, Bapak-Ibu? Terdengar. Bagus, Bu. Terdengar. Oke, terima kasih. Terdengar, Bu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Ibu di acara diseminasi MTS Tangerang Selatan. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat semua dan semangat. Kita mungkin di sini dalam titik kejenuhan juga ya, Bapak-Ibu mengajar dari rumah itu ternyata banyak persiapannya, banyak yang harus kita prepare begitu ya dibandingkan kita kalau ngajar langsung di kelas itu akan lebih efektif begitu. Tetapi karena keadaan, mau tidak mau kita juga harus bersabar seperti itu sampai pandemi ini berlalu. Dan tentu saja ini menjadi kegisahan kita bersama, bagaimana nih supaya kita juga tidak yang bosan, apalagi yang menerima anak-anak di sekolah gitu ya, yang menerima dari kita itu mungkin juga jenuh juga gitu ya, apalagi anak-anak begitu ya, kalau kita mungkin masih bisa berpikir begitu ya, bernalar gitu. Kalau anak-anak itu kan mungkin tugas lagi, tugas lagi, pusing lagi, pusing lagi, guru-guru juga sibuk menyiapkan sana-sini. Nah, dari berangkat dari kegisahan itulah, maka kita berkumpul bersama di sini untuk bagaimana kita belajar bersama, belajar bersama, berbagi bersama, bagaimana kita bisa membuat sebuah MTS madrasah yang menyenangkan bagi warganya, baik dari gurunya maupun bagi siswa-siswanya. Nah, acara kali ini, susunan acaranya saya bacakan, ada pembukaan. Nanti, sebelum pembukaan nanti akan ada sepatah-kata semangat dari Mbak Gadis, dari CSA Sinan Maslen, lalu pembukaan dari Pak Ketua Fasilitator GSM Tangerang Raya, Bapak Dr. Girmono, lalu nanti akan dibuka secara resmi pembukaannya oleh Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Pamulang, lalu ada sepakatan kelas, nanti ada icebreaking, lalu ada refresh open mindset tentang GSM, lalu ada blended learning, konsep HBL, diskusi, dan nanti penutup oleh Bapak Komarudim. Nah, itu menjadi acara untuk pada pagi hari ini. Kami berharap kita semuanya semangat mengikuti kegiatan hari ini. Oke, yang pertama, waktu saya berikan kepada Mbak Gadis dari CSR Sinan Maslen untuk memberikan sepatah-kata sebelum acara ini dimulai. Silakan, Mbak Gadis. Terima kasih, Ibu Heni. Suara saya terdengar ya. Terdengar, terdengar. Mohon maaf, Bapak Ibu, kameranya tidak aktif karena saya sedang weva, kebetulan anak saya lagi ribet banget jadinya. Saya mati kamer. Lagi ngusel-uselan dia nih. Terus, habis itu, mohon maaf, Bapak Ibu ya. Sebelumnya, saya tidak akan banyak berkata-kata karena hari ini tujuannya saya cuma ingin memberikan semangat dan doa untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat. Benar dikatakan, Bu Heni, mungkin kalau misalnya di dalam titik jenuh, maka ini saatnya untuk membangun semangat kembali. Kalau bareng-bareng, powernya jauh lebih kenceng ya daripada kita bergerak sendiri. Makanya tidak bosan dan tidak lelah, kita semua sama-sama saling menyemangati untuk tetap survive dan menjadi madrasa ataupun sekolah yang menenangkan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu melahirkan generasi bangsa yang tentunya untuk meningkatkan pendidikan dan mutu kualitas pendidikan Indonesia keseluruhannya, Bapak Ibu. Tidak lupa saya berterima kasih untuk fasilitator GSN Tanggerang Raya yang sudah berinisiatif, tidak mengenal waktu, mereka semua hebat-hebat semua, Bapak Ibu ingin semangat banget untuk berbagi seperti Bu Frida, Bu Retno, Bu Anis, Bu Heni, Bu Febri, Pak Komarudin, Pak Ali Buto. Terima kasih banyak. Bapak Ibu ini sebenarnya acara ini sudah pada saat festival pendidikan, kayaknya kita perlu menguatkan kembali untuk home-based learningnya. jadinya setiap pertemuan kita selalu berpikir pengennya diskusi supaya semua guru-guru juga sharing apa sih kendala yang ada di lapangan, apalagi yang mau dikuatkan kembali. Jadi tujuannya adalah sama Bapak Ibu supaya pendidikan kita yang mungkin saat pandemi ini tidak hanya sekolah Bapak Ibu juga yang mengalami kendala dari kemarin sharing, kita sudah melakukan sharing di SMP, tingkat SMP di Tangsel. Saya sangat tertarik sekali karena banyak banget inovasi-inovasi mudah-mudahan di nanti inovasi-inovasi itu juga tertransfer juga di madrasah. Dan madrasah pun bisa memberikan inovasi atau inspirasi lagi untuk ke depannya. Saya terima kasih juga untuk para peserta yang sudah terlibat pada hari ini. lumayan banyak ya hari ini ya pesertanya karena ada 10 sekolah ya Bapak Ibu, ada 9 dari MTS N Negeri 1 Pamulang, MTS Darul Hikmah, MTS Al-Azkar, MTS Matlaul Anwar, MTS Muhammadiyah 1 Ciputat, SMPI Muhammadiyah, MTS Nurul Islam Puspitek, MTS Anasihin, Darul Isla, dan SMP Insan Harapan. Masya Allah ini banyak banget ini Bu Heni. Mudah-mudahan hari ini semuanya apa yang disampaikan oleh para fasilitator bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk khususnya pada tingkat MTS di Tangsel. Gitu saja, semangat Bapak Ibu, terima kasih, sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gadis, waduh saya tadi ke lupa ahli. Sebelum acara kan kita harusnya berdoa dulu ya, berdoa dulu supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berokal bagi kita semua. Saya minta tolong untuk berdoa Pak Alibuto, bisa memimpin doa Pak Alibuto. Mohon maaf Pak Alibuto. Ini saya todong lah ini. Pak Alibuto bisa untuk memimpin doa. Halo Pak Alibuto. Tadi saya lihat ada di foto Pak Alibuto, di layar. Halo Pak Alibuto, apakah ada di tempat? Kok sepertinya ini ya? Ada nggak Bapak Ibu? Saya cari, kok nggak ada di Bapak Pak Alibuto. Kelempar apa ya? Saya minta tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini supaya acara bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon kesediaannya ke Bapak Ibu Guru yang hebat untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita mulai. Mungkin minta tolong Pak Komar yang sudah stay, Bu Heni, untuk memimpin doa Pak Komar. Selamat tinggal dengar suaranya nih. Mau nggak Pak Komar? Ya Pak Komarudin silahkan. Ada ya Pak Komar ya? Ada Pak. Oh ada. Ya silahkan Pak Komar. Saya tugas terakhir nanti. Iya nggak apa-apa. Double Pak Komar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita mulai acara desiminasi GSM pada hari ini. Untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita lancar dan sukses. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Komar. Sudah selesai dengan doa. Sebelum ke pembukaan nanti oleh Kepala Madrasa ETS. Satu tanggulang. Sebelumnya ada sepatah kata dari Ketua Fasilitator GSM Tangerang Raya. Apa sih ini kita mengadakan ini tujuannya apa seperti itu. Silahkan Pak D. Kita panggilnya Pak D. Girmono. Bapak Dr. Girmono. Untuk bisa menyampaikan sepatah kata kepada kita semuanya. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disyukur kita penyakitkan. Ya Zatillahi Ruhi pada perkari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan sehat. Keluangan hati dan waktu sehingga kita bisa bertemu hanya lewat udara. Lewat virtual. Tentu tidak mengurangi kebersamaan kita dan tidak mengurangi semangat kita untuk mengadakan pendidikan yang ada di negeri kita tercinta. Yang pertama saya menyatakan terima kasih Pak Uli. Reaktion Pak Mulang. Ini sahabat saya lama. Sekarang ketemu lewat udara. Nah memang situasinya Pak Uli. Semoga tidak mengurangi kebersamaan kita dalam membangun bangsa dan negeri ini. Terutama di Madrasah. Terima kasih Ibu Anies ya. Sudah hadir dari beberapa MPS Rasta yang Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir. Dan tentu pertemuan pagi hari ini ada dilandasi oleh keinginan kita. Kami dari orang-orang yang sudah belajar duluan tentang GSM. Itu pengen membumikan, pengen menyampaikan pesan. Pentingnya sebuah paradigma, sebuah terobosan, pembelajaran yang menyenangkan. Nah kemarin sempat ada webinar dengan nasional yang ditulai Kepala dan Pengawas. Bahkan saya diharapkan untuk membentuk suatu klaster namanya pengawas sekolah. Pengawas Madrasah menyenangkan. Insya Allah itu nanti akan kita bentuk. Jadi kalau pengawasnya menyenangkan, Kepalanya Madrasahnya senang, Gurunya senang, muridnya senang. Oh bahagia semua. Nah tentu perlu langkah, Perlu step ya. Maka pagi hari ini Bapak dan Ibu yang tergabung dalam forum ini izin ke saya menjelaskan. Diseminasi sudah sering kita sampaikan, tetapi untuk yang ini adalah diseminasinya in on in. Ininya adalah hari ini, Anda akan disampaikan gue ini dan kawan-kawan, dalam rangka menjelaskan pembelajaran blended learning itu apa. Pembelajaran ala GSM yang dilakukan oleh Bapak Guru dengan jarak jauh itu apa. Karena berdasarkan penelitian, 90 persen, tentu bukan malah berasal yang di kelompok ini ya, mudah-mudahan. Itu cara pembelajaran yang sampa. Karena mereka tidak mengajar, tapi ngasih tugas. Ini anaknya pusing, orang tuanya pusing, ya tujuannya tidak tercapai. Maka berdasarkan pengalaman itu, maka saya selaku penawas, ya kenapa enggak kita coba, ya kita terobosan, kita coba hal-hal yang bisa membantu Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala matahasa. Maka hari ini nanti, kita akan coba mengupgrade bagaimana mindset pemandangan kita tentang GSM itu sendiri dua. Kita akan coba kembali bersama. Blended Learning. Pembelajaran dua sistem. Ya tuju si tim tatap buka dan si tim online. Tentu si tim blending ini tidak berhenti setelah pandemi-pandemi pandemi KW19 selesai. Masih bisa berlanjut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembelajaran yang bisa mengaitkan antara beberapa pengalaman pembelajaran, beberapa mata pembelajaran yang bisa diperpadukan, diintegrasikan di dalam pembelajaran dengan sangat menyenangkan. Karena di dalam negeri kita ini, pendidikan di negeri kita ini, sudah akan beralih dari yang hanya mengedepankan kognitif, menjadi lebih mempentingkan sikap dan keterampilan. Nah ini tentu menjadi tugas kita bersama. Jadi anak itu tidak hanya nilain sembilan, tetapi juga tampil, tapi juga akhlaknya baik. Tentu ini momen ini punya madrasah kepada ibu. Saya sebagai pengalaman madrasah, Bu Anies pengalaman madrasah, pengen membawa madrasah kita hebat bermartabat. Caranya di mana? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya pengalaman madrasahnya santun, enggak marah, enggak telatan, tapi jadi telatan. Pak Kepala, Bu Kepala juga begitu. Bapak Ibu Guru juga enggak boleh marah hanya muridnya telat. Hanya muridnya belum ngerjain PR. Enggak perlu. Gitu. Maka ini akan dikelola dengan baik di DSM itu. Semoga hari selesai sampai jam 12. Kemudian, mulai besok, sudah mulai menerapkan pemerintahan pemerintahan penerang raya ini, belum dunai ju, jadi belum ada pertemuan Pemuka. Semoga hari selesai kita lihat pembelajaran yang banyakan dalam model pelatihan in on in ini, sukses enggak? Bagus enggak? Perlu dihubungkan teman-teman apa kesulitan? Nah, nanti kita bicarakan di situ, sehingga kita bisa merumuskan next-nya apa untuk memajukan pendidikan kita yang sekupnya lebih kecil adalah di Tangerang Selatan. Dan tidak terpapas hanya madrasah yang sekarang tergabung Bapak dan Ibu. Saya berharap nanti semua madrasah akan kebawah, akan ikut. Termasuk MI ini, MI belum. Nah, ini kita coba dulu. Di tanggal ini ada dua caper. Yang pertama, SMP 7, 19, 20, sudah sedang jalan. Hari ini ada MPS. Baru minggu depan, itu masuk ke Kabupaten dua caper juga. Setelah itu kita evaluasi, jika perlu, tentu kita lanjutkan dengan topifikasi, inovasi, dan perbaikan. Tentu belum sempurna, ya betul Bapak Ibu, tapi kita berharap, yuk kita perbaiki. Berubah sedikit, tidak apa-apa, tapi berubah lebih baik. Daripada diem saja. Yang biasanya, Pak pengawasan marah-marah, Bukungas marah-marah, sekarang harus dengan senyum. Kasih contoh, Bapak Ibu Kepala Madrasah. Pak Uli, kalau biasanya, oh misalnya, nggak dipotong, nggak dipotong, misalnya. Biar nggak menakutkan. Ini Pak Uli, ini teman saya lama, Janganan Pak Ardi. Jadi, biasanya, nggak ada marah. Tentu dimulai dari kita. berubahlah sedikit saja, tapi berubah lebih santun. Gitu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, jadi harapan kita, yuk kita perbaiki madrasah kita, menjadi yang madrasah yang hebat, bermartapat tadi, hebat, bermartapat, lebih bagus, lebih hebat. Dan saya mengingatkan kembali, Bapak Ibu, madrasah yang hari ini adil, yang belum, yang belum menatar gerakan, penggerak oleh GSM, mohon mendaftar. Karena sampai kemarin, baru 11 sekolah di Tangsel itu. Padahal sekolahnya lebih dari 200. Lah kok mungsewala wastoyo? Nah, saya berharap, yuk silahkan daftar, karena nanti akan diambil, Masa Singdara itu 20 sekolah, yang akan yasih level 1. Di level 1 itulah yang akan dibimbing betul, yang akan diikutkan dalam workshop, di dalam seminar, di dalam pelatihan, dan pendampingan, diberi total oleh negara lewat GSM. Masa yang enggak pengen sih, Pak Uli. Saya percaya Pak Uli udah hebat. Ya, teman-teman yang lain, yang madrasah di luar negeri ya, masuk saya selasa, yuk kita gabung. Enggak ada ruginya. Bahkan bisa membantu Bu Pengaras Pak Kepala Madrasahnya. Saya selalu update data, dan hari ini sudah ada peningkatan, yang untuk Banten itu baru, ya masih di bawah 50, dan berharap, yuk, kalaupun enggak masuk level 1, bisa level 2, atau level 3, yang akan dapat imbas dari level 1 itu. Secara saya itu, Pak Uli, Ibu, Bapak Kepala Madrasah, Bapak-Ibu yang hadir dalam forum ini, yuk kita lakukan dengan hati, lakukan dengan keikhlasan, untuk merbaiki madrasah kita. Mohon maaf, saya tidak bisa menyerdai lebih lama, karena saya nyadar di tempat di Jakarta, di suatu tempat, saya lagi juga mengikuti hiatan lain, tapi saya tidak meninggalkan kemauan, keinginan saya untuk bersama-sama Bapak-Ibu. Terima kasih, mohon maaf, pola daftar kurangannya, tentu nanti ada pendamping, jadi setelah hari ini, nanti ada pendampingan-pendampingan, instrumen sudah kita siapkan, mudah-mudahan besok, atau paling lambat, nanti malam, itu bisa kita share ke pendampingnya, untuk seperti apa cara mendampingnya. Untuk membantu, bukan menghakimi, kita enggak perlu hakim, Pak. Kita adalah membantu semuanya, sukarelawan. Terima kasih, Pak Uli, terima kasih, Bapak-Ibu Kepala Madrasa, yang sudah hadir. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Deh. Terima kasih, Matur Nuhun, Pak Deh, untuk pencerahannya pada pagi hari ini, tujuan kita berkumpul di sini, apa sih seperti itu. Untuk selanjutnya, pembukaan secara resmi, yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasa MTS Negeri 1, Pemulang. Nah, dipersilakan. Kepala Madrasa MTSN 1 Pemulang. Pak Maruf ya? Bukan, Pak Uli. Pak Uli. Pak Uli Widian, tolong. Dipersilakan, Pak Uli. Unmute. Suaranya kelihatan. Eh, enggak kelihatan. Suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Belum masuk, Pak Uli, suaranya. Aduh, kreditnya. Saya juga deg-degan. Saya belum masuk. Deg-degan. Takut. Halo, Pak Uli, suaranya belum masuk. Pak Uli, belum masuk suaranya ya? Iya, Pak Uli, belum masuk. Belum, belum, Pak Gadis. Namanya Pak Uli Widian, tolong. Iya, Pak. Saya mau ke ini ya? Terus. Ya. Udah? Ya, masuk. Udah. Udah, masuk. Udah, masuk. Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM di Tangerang Selatan. Juga kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kami, Ketua KKM MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, berterima kasih sekali atas semangat, support dari tim. Semoga MTSN dan seluruh KKM-nya, anggota KKM-nya selalu dapat berinovasi dikala pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan KSM menjadi salah satu solusi. Ya, salah satu solusi dalam mecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan di MTS, baik negeri maupun swasta, dan umumnya untuk tingkat SLTP, baik MTS maupun SMP sekolah Tangerang Selatan. Kami mempelajari dengan platform yang diterapkan KSM untuk madrasah. Ini kami beserta Kepala Sekolah MTS Setangsel mendukung program-programnya, sehingga dengan harapan MTS dapat mengimplementasikan dengan baik kepada siswa-siswanya, dan kami semua sepaku pendidik bisa menahan diri dan bisa memberikan hal terbaik kepada seluruh siswanya. Jadi, sekali lagi kami atas nama KKM MTSN Satu Kota Tangerang Selatan, selalu mendukung, mensupport, dan membantu apa yang dapat kami berikan untuk KSM ini. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semoga dapat mengikuti dan mengimplementasikan di madrasahnya masing-masing dengan baik. Saya rasa itu yang saya sampaikan, mungkin karena bagian saya membuka acara hari ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini bisa dimulai. Sekian, Al-Guruk Alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli atas support dan dukungannya, sangat senang dan terharul ya. Madrasah di Tangerang Selatan ini ingin bergerak bersama dengan GSM untuk bisa menerapkan GSM di madrasah. Seperti tadi Pak Gilmono bilang, gerakan madrasah menyenangkan seperti itu. Terima kasih Pak Uli sekali lagi atas supportnya. Tentu saja, peran serta kepala madrasah ini sangat berarti untuk bisa men-support guru-gurunya untuk bisa menerapkan GSM di madrasah masing-masing sekolahnya. Selanjutnya, sebelum acara kita mulai, kita perlu ada kesepakatan kelas. Seperti Bapak Ibu kalau mengajar di kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, kita pun di sini akan ada kesepakatan kelas. Akan saya pimpin langsung untuk kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini boleh usul. Kira-kira selama Zoom berlangsung ini ada usulan apa nih? Supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira ada usulan apa? Nanti kita catat di Mbak Cani di bagian notulannya. Sepakatan kelasnya apa saja. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan usul atau ide supaya berjalan dengan lancar acara ini. Bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bisa memberikan usul. Kesepakatan kelas diseminasi MPS Tangerang Selatan. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin memberikan usul supaya berjalan dengan baik, dengan lancar acara ini? Kira-kira apa nih sepatan kelasnya? Saya sudah di kolom chat, Bu Hedy. Oh, sudah di kolom chat. Maaf, saya tidak menyimak ada di kolom chat. Ya, satu. Oke. Oh, ini... Di bawah, di bawah sekali. Ya, namanya Sanasa... Ini ya, Bu Brida. Ya, tapi saya akunya... Tidak ganti, saya tahu-tahu waktu anak saya, biarlah sudah kadung jalan. Ya, tidak apa-apa, Bu Brida. Dari Bu Brida, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, disatat Mbak Cani, kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terima kasih. Ini, apa namanya... Bu Amis, ya? Untuk kesepakatan kelas yang pertama. Oke. Ada yang lainnya, Bapak Ibu? Untuk kesepakatan kelas, apa? Ada usulan apa begitu, supaya berjalan lancar? Juru peserta... ...mengikuti dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih, Bu Anis. Seluruh peserta mengikuti dari awal kegiatan sampai akhir. Kita tulis dulu ya, nanti akan kita tawarkan ke semua peserta apakah ini semua disepakati. Kita tulis dulu, kita tampung dulu. Oke, yang lainnya, Bapak Ibu? Oh, ini dari Ibu Pur. Mengikuti semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Mbak Cani, itu ada di kolom chat. Dari Ibu Mahyati, ini teman saya nih, Ibu Mahyati. Mikrofon di-mute selama kegiatan berlangsung, kecuali narasumber. Oke, Ibu Mahyati. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini kan kita jarang bertemu ya, nih, antar sekolah begitu ya. Kan kita juga pingin kenal ya, Bu Anis, ya, dari sekolah-sekolah madrasa. Lama sekali kita. Iya, pingin kenal juga nih, walaupun kita secara virtual bertemunya, pingin kenal juga nih. Kira-kira berarti gimana ya, kameranya diaktifkan selama Zoom gimana ya? Supaya kita saling kerasa juga pingin tahu nih dari guru-guru MTS Mamulang, ada Darul Islar, dari, apa tadi ya, banyak sekali Al-Askar gitu ya. Jadi, pingin kenal juga nih, diusul nih, kalau kamera diaktifkan selama kegiatan. Ini ada dari Ibu Rika Febrianti, Ibu Heni. Oh, Ibu Rika Febrianti. Oh, jika ingin bertanya, raise hand. Oke. Jika bertanya, dari MTS Matan Anwar, jika bertanya atau komentar menyebutkan nama dan asal sekolah. Oke, terima kasih, betul. Supaya kita saling kenal ya, betul. Ya, Mbak Cani. Oke. Apakah sudah... Ada yang mau langsung menyampaikan gitu? Iya, ada yang mau langsung menyampaikan kesempatan kelasnya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oh, dari Mbak Gadis, pagi berbagi, setiap pagi bergantian. Oke, berarti ini dilanjutkan di grup WA ya, pagi berbaginya ya. Oke. Oke, betul. Oke, saya sudah cukup. Saya bacakan lagi kesepakatan kelasnya nanti. Waduh, sebentar. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, seluruh peserta mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan. Ketiga, mengikuti kegiatan, seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mikrofon dinonaktifkan selama kegiatan berlangsung kecuali narasumber. Yang kelima, mengaktifkan kamera selama kegiatan. Yang keenam, jika ingin bertanya, raise hand. Yang ketujuh, jika bertanya atau komentar, menyebutkan nama dan asal sekolah. Yang kedelapan, ada pagi berbagi, setiap pagi bergantian. Cukup ini kesepakatan kelasnya, apakah ini semuanya disetujui? Bapak, Ibu bisa mengacungkan jempolnya semuanya, kalau ini disepakati bersama. Oke, Mbak Cani, tolong dibantu. Apakah sudah disepakati bersama kegiatan? Kalau sepakat, berarti... Belum apa-apa, Udah ngantuk. Maaf, Ibu. Ibu, saya dari Alaskar. Untuk poin lima, agak susah, karena kami ini juga... Biasanya kurang tahu yang lain ya, khususnya saya, ini masih sambil WFH nih, jadi masih sambil ngajar. Nah, kebetulan kan jamnya juga masih jam KBM nih. Jadi, terkadang ini mantengin laptop sama handphone, gitu. Jadi, biar kegiatannya tetap berjalan, gitu. Jadi, kayaknya yang poin lima agak sulit, gitu. Karena kan jadi, malah jadi ganggu aja, wah. Kurang lebih seperti itu. Untuk poin yang lain sih, insya Allah setuju, gitu. Oke. Terima kasih atas masukannya, Ibu. Berarti yang poin lima di-delete, ya, begitu, ya. Bagi yang punya double kegiatan, bisa di-non aktifkan kameranya. Bagi yang mungkin satu kegiatan ini saja bisa diaktifkan, begitu, kameranya, ya, Bapak-Ibu. Tidak apa-apa, ya, di GSN kita tuh semuanya terbuka, Bapak-Ibu. Jadi, tidak kaku, tidak fleksibel. Yang penting, semua bisa berjalan dengan baik di semua kegiatannya. Oke. Ya, sepakat semuanya, ya, Bapak-Ibu. Kalau sudah sepakat, berarti kesepakatan kelas di ada tujuh ini bisa disepakati bersama. Terima kasih, Bapak-Ibu, atas usul untuk kesepakatan kelasnya pada pagi hari ini, sehingga acara ini nanti bisa berlangsung dengan baik. Acara selanjutnya, nih, sebelum kita ke acara paparan dari para narasumber kita yang hebat-hebat, nih, Bu Pur, apakah Bu Pur sudah siap, Bu Pur? Insya Allah siap, Mbak Eni. Anjok. Oba, ya. Kita icebreaking dulu, nih. Kita membakar semangat kita dulu. Oke, oke. Icebreaking dulu, supaya nanti semua peserta siap, ya, menerima materi kali ini. Monggo, Bu Pur, dipersilahkan untuk icebreaking. Baik, terima kasih, Mbak Eni, sebelumnya. Sudah terdengar suara saya? Jelas. Cukup, cukup jelas, loh? Oh, sudah. Terima kasih. Oh, sangat jelas. Baik. Banget, Bu Pur. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi icebreaking di pagi hari ini. Bapak Ibu minta tolong untuk icebreaking biar lebih interaktif yang kamera, kameranya ya, kameranya mohon dihidupkan untuk peserta yang kondisinya memungkinkan. Kalau Bapak Ibu yang sedang ada dua sesi tidak apa, tetapi bagi kita yang sedang apa, tidak ada sesi lain, mohon kameranya dihidupkan. Ini agar icebreaking kita lebih interaktif gitu ya. Karena kan icebreaking itu kan untuk memecah suasana, memecah kebekuan gitu. Jadi, biar lebih interaktif kita coba dengan kamera yang ada. Baik, untuk icebreaking kita pagi hari ini, saya mencoba dengan casing game. Gasing game itu pasti semuanya sudah tahu, yaitu permainan tebak-tebakan gitu ya. Nah, permainan tebak-tebakan ini Bapak Ibu, sepertinya sudah sering kita lakukan di kelas kita maupun di sekolah kita ataupun pada saat-saat kita sedang mengadakan pelatihan gitu ya. Nah, ini pun juga saya adopsi adaptasi ya dari banyak permainan icebreaking yang ada di internet, tapi coba saya coba dengan versi saya sendiri. Baik, Bapak Ibu. Di sini, di dalam permainan ini, slide nomor dua, Mbak Cani, boleh silahkan. Baik, aturan permainan icebreaking kita hari ini judulnya adalah tebak nama kota ya. Nah, di sini ada lima kota besar yang ada di Indonesia, nanti kita diminta untuk menebak nama kotanya. Nah, di sini adalah ibu kota provinsi ya, nama kota besar, jadi kita sudah batasi dulu. Kita menebaknya melalui ciri kasnya. Nah, di sini ada aturan permainannya ada empat. Nomor satu adalah ada lima ciri kas yang akan ditayangkan secara beruntun. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan ditayangkan secara beruntun. Nah, siapa yang cepat tahu jawabannya, langsung ditulis di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, nanti biar cepat langsung buka aja kolom chatnya gitu ya. Jadi ada dua di layar masing-masing. Lalu, jawaban benar, nanti mohon dibantu Mbak Cani atau Mbak siapa yang di sini. Jawaban yang benar di kolom chat itu, yang pertama akan mendapatkan poin 10. Sedangkan yang jawaban benar kedua, ketiga, berarti sudah tidak ada poinnya ya. Lalu yang salah, itu di minus lima. Yang salah bagaimana? Kan kalau jawaban di atas, misalnya Jakarta, di bawahnya banyak yang salah. Sedangkan Jakarta yang betul, ya terpaksa. Yang salah di bawah itu tetap minus lima ya. Minus lima gitu. Makanya hati-hati kita dalam menjawab. Lalu di sini, ya, ada pertanyaan dulu? Enggak ya. Lalu pemenang diambil dari akumulasi nilai dari lima soal dari tadi. Pak Sabri itu. Hidup gak? Hidup. Jangan. Oke, maaf. Ini berdua soalnya sama teman di sini. Di unmute gak, Pak? Tolong di unmute ya, Pak Sabri. Jadi nanti saya sudah minta dua hadiah dari CSR kita, Sinar Maslen dari Icebreaking ini, untuk pemenang yang jawabannya benar, nilai maksimalnya benar, dan juga pasti paling cepat, itu ada hadiah lah. Ada door prize dari Sinar Maslen. Lalu nanti di akhir dari casing game ini, permainan ini, ada refleksi. Jadi Bapak Ibu mohon nanti memberi refleksi dari beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Nanti insya Allah juga ada door prize-nya. Saya yakin door prize itu sekedar untuk mancing kita ya, jadi bukan segalanya gitu. Tapi ini adalah diminta biar kita lebih interaktif. Oke Bapak Ibu, siap? Siap? Waktu kita cuma 10 menit, mohon dijawab dulu, siap? Siap Bu, siap. Oke, baik ya kita mulai ya. Tolong Bapak Cani, permainan pertama, nomor satu. Ayo tebak nama kota ini. Monumen Jalesefa Jaya Mahe, jembatan Suramadu, kesenian Ludruk, ada Rujak Cingurnya, lalu ada Tugu Pahlawan dan Kota Pahlawannya. Ya, kayaknya Pak Supar ya, nomor satu siapa? Ya, siapa itu? Dari MTS Al-Auskar. Oke, tolong dicatat ya Mbak Cani atau siapa yang dapat poin 10-nya. Mungkin yang poin minus 5-nya nanti. Oke, terus? Oke, Bapak Ibu, kita pengen lihat yang jawaban betulnya. Kan Bapak Ibu belum tahu ya? Jawaban betulnya, saya pasti sudah tahu lah, ini untuk anak-anak kita. Mbak Cani, tolong diklik satu kali lagi, biar keluar jawabannya. Ya, oke. Jadi jawaban yang betul adalah Surabaya, pasti. Tugu Pahlawan dan Kota Pahlawan. Oke, Bapak Ibu. Next, untuk slide kedua. Ayo tebak nama kota ini. Ada Sampokong. Ada Tanjung Masnya. Ada Lumpianya. Ada Simpang Limanya. Lalu ada Universitas Diponegoronya. Di mana ini kira-kira? Oke. Ya, oke Mbak Cani jawabannya. Sudah ada ya, teman-teman sudah ada yang menjawab betul. Jadi boleh diklik jawabannya Mbak Cani. Ya, yang betul adalah Semarang. Tolong dicatat siapa yang nomor satu tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, kenapa ini agak berbeda dengan yang di depan sama belakang? Di sini Sampokong, Lumpia, Tanjung Mas, Simpang Limanya ada di Ponegoronya. Sampokong itu apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ada wiharanya ya, terkenal sekali. Kalau Lumpia itu berarti apanya? Makanan. Makanan, bagus. Kalau Tanjung Masnya? Pelabuhan. Pelabuhan, bagus. Kalau Simpang Limah? Tugu. Tempat nongkrong itu. Tempat nongkrong ya. Itu ikon. Baik, ikon kota Semarang. Jadi kita bisa nanti untuk... Baik, untuk murid kita, kita bisa dua versi. Kalau di depan, tadi kan Jales Viva Jayamahe udah langsung dikasih monumen. Kalau di sini Sampokong aja enggak, kita kasih wihara. Nah ini sebenarnya kita nanti bisa tergantung dari tingkat pemahaman anak kita. Sambil interaktif bisa tanya jawab begini. Oke, next. Kita yang ketiga. Untuk apa? Slide ketiga. Venice of this. Yang terkenal Indonesia. Ada kain songketnya. Jembatan Ampera. Ada Gelora Sriwijaya. Ada Sungai Musi-nya. Oke. Ini terkenal sebagai Venice of this ya. Jadi, Venisianya di timur gitu. Karena dikelilingi oleh Sungai Musi. Oke, Bapak-Ibu. Berarti mana ini? Klik Pak Cani. Pak Cani. Klik yang betul adalah kota? Iya. Pasti. Palembang. Oke. Bapak-Ibu. Baik. Kayaknya masih ada lagi. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya. Penteng Rotterdam. Ada Pinisi-nya. Ada Baju Bodonya. Terkenal dengan Bugis. Ada contohnya. Berarti kota apa ini? Oke. Kalau sudah kena contoh pasti langsung tahu ya. Oke. Sip. Klik baca nih. Oke. Bapak-Ibu. Kalau Pinisi. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab gitu ya sama anak-anak ya. Kalau Pinisi itu berarti apanya? Perahu. Perahu ya. Atau kapal ya. Kapal Pinisi terkenal. Terkenal sekali. Suku Bugis itu dengan kapal Pinisinya. Oke. Kalau contoh itu berarti jenis makanan-anak. Jenis apa? Makanan. Jadi nanti kita bisa. Apa? Sambil interaktif tanya ke anak-anak kita seperti itu. Oke. Next. Kayaknya ini yang terakhir Bapak-Ibu. Ada kain sarung. Terkenal dengan kain sarungnya. Terkenal dengan sungai Mahakamnya. Dengan suku Dayaknya. Juga dengan islamik senternya. Dan ibu kota Kalimantan Timur. Ibu kota Kalimantan Timur. Ini nama kota loh ya. Jangan pulau. Jangan provinsi. Iya. Ibu kota Kalimantan Timur. Sip. Oke Bapak-Ibu. Kenapa? Ya. Oke. Coba. Next Mbak Chani. Sudah habis kayaknya. Ya Samarinda. Yang betul adalah kota Samarinda. Baik Bapak-Ibu. Kayaknya tinggal untuk refleksi. Oke. Slide terakhir Mbak Chani. Baik. Tolong nanti Panitia langsung merekap. Siapa kira-kira pemenangnya nanti di akhir langsung diumumkan ya. Minta tolong. Nah disini ada masih ada satu lagi sesi refleksi. Nah tolong Bapak-Ibu berikan masukan kepada kami tentang icebreaking tadi ya. Memang kita cari yang mudah dan cepat aja gitu. Tolong refleksinya itu kurang lebih untuk bisa menjawab dari beberapa pertanyaan saya disini. Silahkan. Siapa yang mau. Boleh raise hand langsung anjut. Boleh silahkan. Boleh Ibu. Ya. Ya siapa Pak? Sampar Sugana Bu dari MTS Muhammadiyah. Bangga Pak. Bapak Sampar Sugana silahkan. Ya Sampar Sugana. Terima kasih Ibu. Bu Pur. Atas icebreaking-nya. Ketika dari mulai tadi pembuatan sampai masuk ke icebreaking. Icebreaking itu membangkitkan semangat gitu. Kenapa? Yang muncul ada di awali berpikir itu apa, di mana gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan kota, ibu kota, provinsi. IPS itu banyak. Iya ini kuruh IPS banyaknya. Iya. Enggak. Jadi secara. Apa namanya. Membuat melek gitu. Mengalahkan ngopi ini. Mengalahkan ngopi. Jadi melek itu. Nah ini mungkin. Termasuk. Kalau kaitannya dengan. Keras. Jadi ini kan salah satu model untuk pembelajaran mengeksplor pengetahuan walaupun itu bagian di bidang IPS kali gitu ya. Kaitannya. Itu mungkin tembuk dari saya. Ya sangat baik. Cukup menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai data gak hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lain untuk di unmute. Yang tidak mau memberi masukan. Pakai teman-teman. Baik. Aku sama anak saya. Bapak ibu tolong di unmute dulu. Ada yang mau menambah dengan Pak Sapar Sugana? Saya bu. Siapa? Saya Elis Amalia dari MTS Muhammadiyah. Oke. Baik. Bu Elis Amalia dari MTS Muhammadiyah. Silahkan. Alhamdulillah. Saya bisa gabung lagi dengan GSM ini. Setiap mengikuti GSM. Saya merasa dicas kembali. Energi saya seakan bangkit. Walaupun dalam kondisi COVID. Icebreaking yang tadi ini memotivasi saya untuk nanti membuat icebreaking yang bisa dilaksanakan kepada anak. Karena dengan SDK yang tadi meskipun bukan pelajaran IPS. Tapi kayaknya kita bisa mendapatkan ilmu yang selain memotivasi anak untuk berpacu pengetahuannya juga kita pun nambah wawasan. Sehingga anak bisa berlomba itu. Dan senang itu anak apalagi kalau ada embel-embel penghargaannya. Saya juga mau kalau dikasih penghargaan. Tapi karena saya IT-nya agak lemot. Tadi sudah megang bu itu. Sudah megang tombol. Tapi keduluan oleh yang lain. Sehingga saya kalah. Padahal saya sudah nulis Surabaya. Tidak jadi itu. Makasih bu. Mohon maaf. Bercanda ya bu. Biar semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kira dua cukup ya. Karena tadi sebenarnya cuma satu. Tapi biar adil ada wakil dari bapak-bapak. Pak Sapar Sugana tadi. Dan yang dari ibu-ibu Bu Ais Amalia. Terima kasih banyak Pak Sapar dan Bu Ais. Atas atensinya dan juga refleksi yang diberikan. Banyak masukan untuk saya. Betul Pak Sapar. Saya harusnya Ais Berikin kan katanya. Untuk membuat suasana meriah gitu ya. Tapi kenapa kok langsung disuruh mikir gitu ya Pak. Baik. Tadi memang sebenarnya rencananya Pak. Itu mau bikin tepuk-tepuk dulu gitu ya. Jadi cuma enggak ada di sini. Terus karena saya lihat waktu tadi cuma 10 menit. Enggak jadi tepuknya gitu Pak. Jadi untuk besok mungkin kita harus kasih tepuk dulu ya. Jadi biar kita panas dulu. Jadi benar-benar apa. Benar-benar memeriahkan suasana gitu. Mecah es ya. Kalau ini kata mungkin kita mikir. Walaah malah tegang lagi nih gitu ya. Disuruh mikir lagi gitu. Baik. Tetapi sebenarnya. Semoga enggak seperti itu. Nanti ke depan insya Allah kita perbaiki. Tapi yang saya inginkan adalah dari icebreaking ini. Kita selama ini yang sering saya lihat di lapangan. Itu guru memberikan icebreaking itu kurang bermakna gitu. Maksudnya kurang bermakna ini asal sekedar ada gitu. Dan tidak terkait dengan mata pelajaran. Alangkah lebih bermaknanya jika icebreaking itu ada sesuatu yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ajarkan gitu loh. Jadi ini cuma memberikan satu sisi inspirasi. Bukan enggak boleh ya. Tepuk itu boleh. Yang paling mudah. Mungkin kita awali dengan kayak gitu lah. Itu ya. Tetapi kalau bisa kita bikin game ya. Kan katanya GSM itu. Ini kan sesuai juga dengan maksudnya GSM bahwa belajar itu sambil bermain. Kenapa tidak gitu loh. Memang yang saya jadikan contoh untuk saat ini adalah mata pelajaran IPS yang lebih mudah. Walaupun saya guru bahasa Inggris dulunya ya. Tapi disini kita ingin ada icebreaking itu sesuatu yang bermakna dan terkait dengan mata pelajaran. Bapak-Ibu lihat ya. Anak kita kalau disuruh baca ya. Apalagi IPS itu bukunya setebel bantal gitu ya. Mereka disuruh baca kota-kota. Itu kita kira-kira mereka itu akan dilakukan atau tidak. Banyak yang melakukan atau tidak itu. Coba tolong Bapak-Ibu. Pasti jawabannya adalah banyak anak kita yang malas untuk melakukan itu ya. Malas ya. Nah coba, enggak tertarik. Coba kalau kita pancing dengan cara seperti ini. Jadi ini sebenarnya memang bisa masuk ke dalam pembelajaran ya. Kita kasihkan dulu tugas ke anak-anak. Coba anak-anak baca kota-kota besar di Indonesia lengkap dengan ciri khasnya yang ada di bab dua misalnya gitu ya. Nah kita nanti waktu pelajaran Bapak akan bikin game ya tentang ciri khas mereka masing-masing. Ini saya kira semoga ya dengan tantangan seperti ini anak kita mau apa, pelan-pelan itu mau membaca gitu. Jadi memang disini baru kepada pengetahuan ya. Tapi kan belum bisa kita mau ke tingkat taksonobi belum yang tinggi-tinggi. Kalau tingkat pengetahuan aja anak enggak mau baca gitu. Bagaimana mereka mau ke analisis, baca aja enggak mau gitu. Nah disini adalah dalam rangka kita sebagai guru itu untuk menginspirasi anak atau mempersuasi anak agar mau membaca. Maksud saya begitu ya. Jadi ini icebreaking ini bisa kita implementasikan di kelas kita. Memang disini lebih kepada mata pelajaran IPS. Tapi game tadi sebenarnya bisa juga diimplementasikan dalam mata pelajaran yang lain gitu. Banyak ya kalau kita mau download itu game matematika, IPA ya. Apalagi bahasa Inggris itu banyak gitu. Banyak. Nah nanti insya Allah kita sharing lagi gitu. Baik, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika apa. Ini refleksi tetapi, bukan refleksi ya, icebreaking tetapi tidak bisa memecah es tapi malah menibulkan pemikiran lagi gitu ya. Tapi insya Allah nanti dicoba lain kali. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga baru pertama kali ini ikut di dalam GSM. Jadi mungkin mohon maaf jika kurang, banyak masih banyak kekurangan. Baik, demikian Mbak Chani silahkan. Terima kasih banyak Bu Heni silahkan waktu saya kembalikan. Nah, sudah tersebut. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih tempat tangan buat Bu Pur. Sudah insya malah dek-dekan menasaran Bu Pur. Malah pingin-pingin banget kalau soalnya cek-cek lagi. Soalnya kurang nih. Jadi bener ya, jadi anak tuh kayak merasa tertantang begitu ya. Ada icebreaking seperti ini. Tadi kita juga nyimak-nyimak, eh sampah kok langsung cek. Justru malah ini buat semangat juga Bapak Ibu. Icebreaking itu kan bisa macam-macam. Terima kasih Bu Pur inspirasinya. Ini bisa menjadi inspirasi kami bagi para guru. icebreaking ini bisa dimulai dengan hal-hal yang dikaitkan dengan pelajaran. Itu sangat, anak sangat beratih malahan. Jadi belajar sambil bermain seperti itu. Tidak terasa kalau mereka tuh sebenarnya kasih pelajar. Terima kasih Bu Pur untuk icebreaking-nya. Oke, untuk selanjutnya kita ke inti materi. Ada tiga materi. Nanti ada open mindset, ada blended learning, dan konsep HBL. Nah nanti Bu Pur mohon kesediaannya lagi setelah blended learning. Ada icebreaking lagi Bu Pur supaya habis dua materi gitu ya. Berlangsung ada icebreaking sebelum ke konsep HBL Bu Pur. Jadi... Baik, nanti tepuk aja ya Mbak Hedy ya. Biar pecah beneran itu. Tidak terasa, Bu Pur. Monggo, manutku loh. Untuk yang pertama ada refresh open mindset GSM. Yang akan disampaikan oleh Ibu Anies Anjadi, pengawas dari NPS Tangerang Selatan. Bu Anies, waktunya 30 menit. Berarti sekarang jam 9.14. Berarti sampai jam 9.44. Terima kasih. Suara saya terdengar. Terdengar. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Pasapal Sudana terbaca benamanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas Taufik Hidayah serta inayahnya. Pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali. Sekalipun kita lewat udara. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya datang di virtual ini. Menjadi catatan amal baik-baikan oleh Allah SWT. Salawat teriring salam. Semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Pak D, Pak Girmono, walaupun sudah tidak nongol lagi karena berbagai kegiatan. Mbak Gadis dari GSM-Narmac Lane. Kemudian para fasilitator GSM-Narmac Lane. Dan seluruh kepala madrasa yang bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih dan kami berikan apresiasi yang sangat tinggi. Bapak Ibu guru yang dengan penuh semangat dan semat luar biasa. Boi, Stasapar, ada Kak Sutik nih. Saya manggilnya Kak Sutik karena kita biasa di Gerakan Pramuka, Kuartan Cabang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada, mohon maaf nih gak bisa disebutkan satu persatu. Baik Mbak Chani. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebetulnya saya bukan memberikan materi akan tetapi kita sharing, berbagi, merefresh kembali. Karena sama-sama kita juga dulu sebagai guru, ya di awali saya honorer terlebih dahulu di kampung halaman. Itu di Sukajadi Pamaritan Cianci Amis tahun 1996 sampai 2005. Kemudian saya hijrah ke Kota Tangerang Selatan karena turut suami. Dan Alhamdulillah juga kemudian di Tangerang Selatan mendapatkan kesempatan dengan berbagai cara untuk tes menjadi calon ASN. Kemudian 2005 saya awalnya di Inspektorat Jenderal atau IRJN. Kemudian kembali mengajar karena memang backgroundnya dan senang. Saya itu adalah kesenangan saya, hobi saya mengajar. Dan saya ditugaskan di MTS Nurul Huda Pondok Area Pondok Aren. Baru pada tahun 2014 kami bergabung bersama teman-teman pengawas di Kota Tangerang Selatan. Dan saya ditugaskan menjadi pengawas pendidikan agama Islam untuk tingkat SNP di wilayah Serpong Utara, Serpong, Setu dan Pamulang. Kemudian ditambah tugas tambahan untuk PAI TK, 6 persamatan di Kota Tangerang Selatan. Baik Bapak Ibu, saya selalu berprinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia lain. Yaitu khairnas and fanghum linnas. Bapak Ibu yang saya banggakan kita akan masuk pada open mindset. Bapak Ibu, dulu ketika kita mengajar, apalagi yang seusia dengan saya, tentu saja kita masih zaman old dengan berbagai metode pembelajaran yang sangat sederhana. Nah, karena sekarang dunianya sudah lain dengan zaman kita, kita sudah masuk pada era globalisasi dan era digital. Maka khususnya Bapak Ibu guru yang seusia saya nih, mari kita sama-sama. Kalaupun pertanyaannya adalah, perlukah guru merubah mindset? Ini kalau bagi guru-guru muda, insya Allah sudah banyak masukan-masukan virus-virus positif dari era digital. Sehingga pada metode pembelajaran, selama memberikan materi kepada anak didik, tentu saja sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, berbeda dengan yang zaman old. Jadi, mari kita sama-sama yang old, tentu saja kita ubah mindset kita menjadi seorang guru. Dan yang zaman old, itu sudah pasti mindset-nya harus ditambah lagi. Lebih semangat lagi, lebih terbuka lagi supaya kita menambah, bertambah wawasan kita, khususnya pada pembelajaran. Baik, selanjutnya next. Nah, Bapak Ibu, perubahan mindset guru dalam mendidik ini adalah untuk menjawab tantangan zaman pada saat ini yang sudah memasuki pada era industri 4.0. Yang mau, yang mau, tidak mau, memang kita harus berubah terutama supaya pada pandemi ini kita tidak memberikan sesuatu yang menjadi beban pada peserta didik dan orang tua. Jadi, kita terlebih dahulu sebagai guru yang harus merubah mindset kita. Jangan sampai pengaruh-pengaruh zaman dulu itu, zaman old itu masih melekat pada diri kita. Kita coba rubah mindset kita supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi. Tidak membuat boring para peserta didik apalagi menjadi beban orang tua. Nah, next, Mbak Cani. Siapa saja yang tidak mau berubah, nah dia akan punah. Karena dunia ini berputar. Maka kita harus merubah mindset kita. Guru perlu mengubah mindset untuk menemukan metode yang tepat pada pembelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita. Ya, pada pandemi ini seringkali kita temukan di sekitar kita, saya sudah punya cucu dari keponakan yang mengalami. Satu minggu katanya ingin belajar sama Nin. Itu satu hari sampai ada empat tugas dari Bapak Ibu dulunya. Ini luar biasa. Pantas saja, ya, keponakan saya mengadu. Bapaknya Bibi, saya pusing. Hp cuma satu, anak dua. Berebut. Tugas menumpuk. Nah, dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru mari kita buka mindset kita untuk menemukan metode-metode baru. Ya, terutama pada pandemi ini supaya peserta didik kita dengan berbagai hal yang ada itu bisa mengakses pembelajaran tidak membosankan dan tidak memberikan beban yang sangat tinggi. Kemudian revolusi memang harus terjadi. Ya, terutama di Indonesia. Yang salah satunya adalah yaitu revolusi digital. Bapak Ibu, memang problema yang kita hadapi, ya, tidak satu dua saja bahkan bisa mencapai sebagian besar di materasa kita memang adalah problemanya pada digital. Ya, apalagi orang tua kita. Banyak yang mengeluh. Ya, ada yang belum punya HP. Ada yang punya HP juga belum bisa mengakses yang lainnya karena keterbatasan dari HP tersebut. Nah, ini banyak cara-cara lain ya Bapak Ibu untuk memberikan supaya metode itu menyenangkan. Jadi, contohnya kita memberikan tugas pada anak dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi, Bapak Ibu bisa dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain diawali dengan kita bersama-sama menganalisis KD dan KI-nya. Mana yang bisa kita lakukan pada masa-masa pandemi ini. Jadi, jangan terpaku pada kurikulum atau KD-KI. Ini kan urutannya, Pak Mbak Mbak. Memang harus pertama disampaikan. Nah, jangan terpaku seperti itu. Tapi kita harus menganalisis mana KD-KD yang bisa diterapkan pada masa pandemi ini. Selanjutnya, sekarang semua orang sudah, maaf terlebih dahulu. Ini enggak terlihat nih ke apa. Maaf sebentar Bapak Ibu karena tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, terutama Bapak Ibu guru di Madrasa Sanawiyah atau Bapak Ibu guru mungkin ada di sebagian lagi SMP di Kota Tangerang Selatan. Nah, revolusi memang harus terjadi, terutama pada pendidikan di Indonesia. Yang salah satunya telah terjadi, terutama adalah untuk informasi. Nah, ini yang sangat berpengaruh pada pembelajaran di era pandemi ini. Dan selanjutnya, sekarang semua orang sudah bisa mengaktif informasi secara mudah dan interaktif. Nah, supaya akses-akses informasi yang mudah diakses ini tidak salah terakses oleh peserta didik kita, maka kita sebagai guru untuk menginformasikan hal-hal yang penting yang berdapat diakses, terutama yang mendukung pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, jika sudah begitu, kita akan kasmaran terhadap informasi. Nah, jangankan peserta didik tingkat Madrasa Sanawiyah untuk R.A. saja, atau anak seusia 5 tahun saja, ketika sudah terbiasa oleh orang tuanya, umpama anak rewel, kemudian orang tuanya menyukuhkan gadget dengan film kartun dan lain sebagainya. Nah, di situ anak-anak akan ketagihan. Maka, dengan mudahnya informasi yang dapat diakses oleh peserta didik, kita sebagai guru punya tugas yang sangat penting untuk memberikan informasi kepada anak-anak batasan mana yang dapat bisa diakses untuk terutama menunjang pada proses pembelajaran supaya anak-anak yang kasmaran terhadap informasi atau gadget itu tidak terlalu banyak mengakses-akses yang tidak kita harapkan. Karena kadang-kadang terjadi bahwa kita sebagai guru malah ketinggalan informasi dari anak-anak atau peserta didik. Yang saya alami juga seperti itu. Anak-anak sudah bisa mengakses A, mengakses B, kita burunya kadang-kadang ketertinggalan. Ya, itu tadi yang Bu Ois bilang ya. Bu Ois, karena kita termasuk emak-emak zaman old. Ya, lemot Bu, lemot. Jadi lemot. Tapi kan mama full power, Bu. Oh iya, mama full power. The power of MTS Mama Dia. Betul, betul. Baik, next. Baca nih. Makanya Bapak-Ibu semua, kita jangan kalah oleh anak-anak. Ini fenomena perubahan di era sekarang ya, Bapak-Ibu. Yang dulu tuh telepon bertransformasi zaman old. Itu zaman kakek kita ya, Bu Ois. Kemudian masuk pada zaman era berikutnya yang kita ya tahun 90-an sudah memulai. Kita dapat pegang telpon, kemudian dari alat transportasi juga ya. Semuanya sudah berubah, apalagi transportasi yang lainnya ya. Sekarang sudah sangat mudah sekali apa yang kita inginkan yang langsung bisa kita nikmati. Sudah yang emak-emak biasanya full power kata Pak Nasar, Pak Asafar ya, males masak dengan gosennya tepat tersaji di hadapan kita. Inilah fenomena perubahan yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pendidik untuk memberikan informasi kepada peserta didik. Supaya terutama dapat mendukung pembelajaran, yang pembelajaran itu sendiri tidak menjadi beban untuk peserta didik dan orang tuanya. Kita harus mengemasnya, kita harus merubah mindset kita. Jangan menggunakan metode-metode yang sekiranya anak-anak sampai saat itu ada kabar, ada boring sekali. Bapak Ibu Guru hanya memberikan tugas-tugas PR-PR. Tetapi kita harus merubah mindset kita. Kita coba dengan satu produk, tapi kita kolaborasikan dengan beberapa maful. Umpamanya, satu botol aqua itu bisa kita kolaborasikan dengan matematika, kemudian dengan art seniknya, kemudian fikihnya. Satu botol aqua, umpamanya, dan air itu bisa kita bahas sebagai air suci dan mensucikan. Kemudian botolnya, bisa di matematik, akan mencoba mengukur lingkaran botol, atau apa, kemudian di ipaknya, ada kolumu dan lain sebagainya, isi dari botol itu. Nah, itu bisa dikolaborasikan dengan beberapa mata pelajaran, sehingga anak itu merasa senang, tidak boring, dan bosan. Nah, inilah di kalangan anak sekolah menganggap guru atau sekolahnya sebagai, nah tanda tanya, bagaimana jawaban mereka. Ini ada terlihat yang banyak tugas, kemudian mengantuk, ada anak yang ugal-ugalan, satu motor bertiga. Banyak sekali ini gambaran-gambaran di kalang anak, menganggapnya bahwa guru atau sekolahnya itu ada, sekolah itu hanya sebagai beban bagi peserta didik. Gurunya sudah ngomel-ngomel pagi-pagi, menyapanya bagaimana anak-anak, hari ini PR sudah diselesaikan semua, kemarin yang ibu tugaskan. Nah, ini adalah zaman old boys yang seperti itu. Kita harus merubah mindset kita, supaya anak datang ke sekolah, anak berada di rumah, peserta didik itu, itu semuanya fresh dengan sapaan-sapaan yang menyenangkan. Jadi makanya ada istilah nanti pagi berbagi. Pagi-pagi kita sudah sapa dengan Assalamualaikum, atau Selamat Pagi. Kemudian kita mengajak berdoa bersama. Setelah itu kita sampaikan pada peserta didik, ayo anak-anak, atau anak-anakku yang ibu banggakan pagi ini, wah terlihat segar, sehat, cantik-cantik. Siapa pagi ini yang akan berbagi? Kita berikan kesempatan, satu atau dua orang sebelum pembelajaran dimulai, untuk pagi berbagi. Bisa diisi dengan beberapa hal yang dialami selama anak berada di rumah, atau mungkin anak berada di perjalanan dari rumah menuju sekolah, atau sampai di sekolah 10 menit sebelum masuk ke kelas, ada hal-hal yang ditemui oleh peserta didik, dan ingin dibagikan. Nah inilah gambaran-gambaran ya Bapak Ibu semua, semua dari perilaku-perilaku peserta didik kita yang merasa bahwa di sekolah, di rumah, menjadi beban pikiran, karena berbagai tugas, ancaman. Awas kalau kamu tidak ranking satu, atau misalkan awas saja kalau PRT tidak dilaksanakan, dikerjakan, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang keluar dari kita, ketika kita tidak bisa merubah, atau belum merubah mindset kita, supaya putra-putri peserta didik kita senang. Baik, next Mbak Cani. Nah kondisi pandemi atau COVID-19 ini, kita harus perhatikan Bapak Ibu semua kurikulum, jadi jangan sampai terdengar bahwa Bapak Ibu sampai terungkap, aduh saya ini dikejar-kejar kurikulum, belum menyelesaikan ini, belum menyelesaikan itu, aduh saya gimana nih, mana HP terhambat, memberikan tugas kepada anak terhambat, aduh kurikulum tidak selesai. Nah ini adalah hal-hal yang saya ingin sampaikan, jangan sampai terungkap seperti itu. kita diberikan kebebasan, kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Pak Mas Menteri. Kurikulum yes, harus tercapai, akan tetapi bukan menjadi hal yang harus kita pikirkan, pikirkan, fokuskan bahwa itu harus selesai pada target tertentu tanpa memperhatikan di sekitar kita apa yang terjadi. Ya ini contohnya pandemi, maka kita jangan berputar seputar kognitif saja. Dunia sekarang menuntut keterbukaan kepada peserta titik. Yang ideal adalah mengajarkan para siswa untuk hidup mengasah talentanya, kompetensi, karakter, tanggung jawab, dan kebetulian terhadap komunitas sosial di sekitarnya. Terutama dalam masa pandemi yang masih belum jelas kapan akan berakhir. Maka dituntut mindset kita untuk berubah. Jangan hanya seputar kognitif-kognitif saja yang kita harapkan dari peserta titik. Justru adalah karakter yang lebih utama yang harus kita kembangkan kepada peserta titik kita. Ketika kita memberikan pembelajaran, satu tema atau satu KD, yang saya harapkan itu dengan dibarengi metode pembelajaran, kemudian media pembelajarannya yang tidak membebankan kepada peserta titik dan anak. Yang saya harapkan justru Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan karakter, kemudian rasa peduli sosialnya yang tinggi, seluruh yang ada di sekitarnya di rumah, karena kita ada pembelajaran yang ada pelajaran di rumah, itu menjadi media pembelajaran untuk anak. Matematika, kita tidak perlu memberikan tugas yang terlalu banyak. bisa untuk misalkan alat peraga atau alat rumah tangga itu jumlah gelas, jumlah piring, jumlah perabotan yang lain, itu semuanya bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk matematik. Untuk IPA pun sama. Untuk IPA juga sama. ada ember, ada air, ada hal-hal, semuanya ada di rumah, itu bisa dijadikan media pembelajaran. Supaya anak-anak senang. Jadi jangan soal dan soal yang diberikan kepada peserta titik melalui tugas-tugas pada masa pandemi. ini yang saya harapkan adalah tugas-tugas kepada anak berupa produk yang membuat anak jadi kreatif, jadi inovatif, dan menyenangkan. Next, Mbak Cani. Bapak Ibu yang saya banggakan selanjutnya, ponemenak orang tua mengeluh dalam menemani anaknya belajar di rumah menjadi hal yang dapat diwajarkan. Iya, Bapak Ibu, sangat wajar sekali karena kondisi keluarga satu sama lain peserta didik itu berbeda dari sarana, prasarananya terutama adalah sarana digitalnya. Dalam edaran Kementikud nomor 4 tahun 2020 yang ditekankan dari konsep ini adalah proses pendidikan yang bermakna. Tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif. Kenyataannya, sejak awal BDR ditetapkan hingga sekarang. Tidak jarang ditemukan BDR dilakukan dengan berpindah platform dari tatap muka ke daring. Sedangkan konten pendidikan tidak ada yang berubah. Konten pendidikannya tidak ada yang berubahannya pada proses pembelajarannya karena situasi dan kondisi pandemi saat ini. Sehingga banyak guru yang memberikan tugas dan anak menerima tugas tidak hanya dari satu guru dalam sehari. Akibatnya anak-anak menjadi semakin tidak senang belajar. Orang tua menjadi semakin bingung menghadapi anaknya yang malas belajar. Ini benar-benar Bapak Ibu semua kita temukan fakta di sekitar kita yang seperti ini. Karena itu tadi. Kita guru madrasah kan guru mata pelajaran. Dari akidahnya, fikihnya, ipaknya, Bahasa Indonesia, dan seterusnya semuanya memberikan tugas. Kan paling tidak satu hari itu ada empat mata pelajaran. Nah, empat-empatnya ini memberikan tugas semua. Nah, belum lagi misalkan ditentukan tiga hari harus sudah selesai. Atau minggu depan harus sudah dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu mari kita ubah mindset kita. Ketika kita dapat jadwal di hari Senin, umpamanya, mengajar, kemudian dengan guru matematik, dengan guru ipak, guru bahasa Indonesia, mari. Sebelum pembelajaran itu sampai, mari kita sama-sama dengan empat guru itu kita saling berdiskusi, saling sharing, ya, kita lihat kade mana yang kita bisa kolaborasikan sehingga tidak menjadi beban pada peserta didik. Ya, dengan satu produk, ya, satu alat peraga, alat media yang ada di rumah tapi bisa memberikan kelancaran pembelajaran pada empat mata pelajaran. dan nanti tentu saja orang tua kita informasikan, ya, dengan apa namanya, rancangan pembelajaran yang melibatkan orang tua sebelumnya diinformasikan Bapak Ibu bahwa nanti pembelajaran ini, umpamanya, pembelajaran mata pelajaran A akan berkolaborasi dengan B, C, dan D, ya, untuk memudahkan supaya Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anaknya. Seperti itu. Umpamanya, ya, membuat layang-layang. Ya, produk layang-layang itu Bapak Ibu, ya, itu bisa beberapa mata pelajaran di situ. Ya, ada IPA-nya, ada ART-nya, ya, dan apakah itu agama masuk-masuk. Tinggal kita kemas, ya, dengan KD-KD atau KI yang bisa dikolaborasikan dengan beberapa mata pelajaran dengan membuat layang-layang. Nah, layang-layang kan membutuhkan biaya, Bu, umpamanya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dipergunakan tanpa kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Ya, ada kertas bekas, ya, banyak sekali di rumah yang bisa kita jadikan, ya, layang-layang tanpa harus banyak mengeluarkan budget, ya, umpamanya budget untuk sayuran keluar, ya, untuk membuat alang-layang-layang. Ya, membuat lem pun tidak harus beli, ya, tidak harus beli. Nah, Pak Sapa Rudin saya kira bisa ya, Pak Sapa Rudin. lem itu. Sapar, Bu, Sapar, Bu, Sapar, nggak pakai din. Oh, Pak Sapar, ya, Pak Sapar. Iya, bisa, Bu, dulu pakai itu getah kemang sepatu. Nah, itu dia, ya. Sama Pak Adas di kebon singkong, Bu, dulu. Luar biasa, ya. Itulah yang perlu mengapa kita sebagai guru merubah mindset supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan anak-anak ya, tidak boring, kemudian orang tua tidak pusing, ya, dengan tugas-tugas dari kita. Baik, Mbak Chani, lanjut. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, ya. Nah, ini dia, ya, gambaran learning is boring, ya, bukan learning by doing, ya, bukan long life education yang menyenangkan. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana karikatur ini menggambarkan peserta didik dengan guru, ya, yang tidak sinkron menurut saya, nih, ya, terlalu berat anak untuk menerimanya, ya. Jadi, tidak diberikan kesempatan bahwa anak itu harus mengeksplore, ya, mengaktualisasikan dirinya, tidak diberikan kesempatan. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya, saya yakin Bapak-Ibu semua bisa. Yang penting, mari sama-sama kita rubah mindset kita bahwa madrasah adalah madrasah yang menyenangkan, menjadi sekolah yang menyenangkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa kita harus memberikan tugas-tugas pada anak yang memberatkan. Next, baca nih. Bapak-Ibu, sekolah itu seharusnya seharusnya membangun kemandirian berpikir dan memberikan kemerdekaan moral. Membangun nalar dan mengerjakan anak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jangan sampai sekolah itu memberikan problem baru kepada peserta didik yang menjadikan peserta didik itu akhirnya males menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Tapi berilah kesempatan kepada anak-anak untuk mandiri menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya tanpa memberatkan pada peserta didik itu sendiri. Dan biasakanlah kita sebagai guru memberikan stimulan kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi terbangun. terbangun kemandirianya pola pikirnya untuk menyelesaikan sesuatu. Dan sekecil apapun yang dilakukan oleh peserta didik mari sama-sama kita berikan apresiasi. Bu Is tadi bilang kan Bu Is juga diberikan penghargaan mau apalagi peserta didik. jadi mari kita sama-sama ubah mindset kita sebagai guru berikanlah kepada peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang mandiri yang dapat menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Guru bisa menjadi titik awal perubahan dalam mohon maaf Bu Anies waktu tiga menit lagi ya Bu Anies. Oke. Guru bisa menjadi titik awal perubahan dalam pendidikan di Indonesia karena kita lah sebagai tolok ukur pendidikan dan tongkak yang harus bisa merubah untuk para peserta didik kita. Maka mindset kita lah yang harus kita rubah. Selanjutnya kreativitas guru untuk mengajar pada peserta didik ini yang menciptakan kurikulum sesuai kebutuhan para siswa. Bisa dimulai dari ruangan kelas di rumah dan di sekitarnya. Kita harus bisa mempola bagaimana menciptakan pembelajaran yang aman nyaman bagi peserta didik dan kurikulum bisa tercapai. Selanjutnya Mbak Cani next. Prinsip utama yang seharusnya dipegang dalam proses pembelajaran dari rumah yaitu pembelajaran yang tidak memberatkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Di awal juga berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa kita guru harus membuat dapat mampu membuat pola tugas-tugas kepada anak yang tidak memberatkan. Siswa harus terlibat aktif dalam rencana pembelajaran contohnya pembuatan jadwal harian. Hal ini dilakukan agar siswa diberi kelulusan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sehingga menghindari anak dari adanya beban belajar. Jadi libatkanlah Bapak Ibu peserta didik kita untuk aktif merencanakan pembelajaran. Tidak kalah penting orang tua harus jadikan teman guru dalam proses pembelajaran agar orang tua dapat merasa terlibat secara fisik dan emosi terhadap perkembangan anak. Dengan prinsip-prinsip ini dari pendidikan bermakna dapat dirasakan dalam proses pembelajaran belajar dari rumah. Sekali lagi tadi kan berkali-kali saya ungkapkan mari kita ubah mindset kita pola pembelajaran itu kita ajak orang tua sehingga tidak membebankan kepada anak hanya disuruh-disuruh untuk menyesuaikan tugas-tugas dari guru. Tapi kita libatkan langsung bagaimana proses pembelajaran di rumah. Lanjut Mbak Cani next Bapak Ibu bagaimana caranya guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis kreatif mandiri dan menyenangkan di sekolah menghadapi dunia yang kian modern sekolah harus beradaptasi dan membuat para siswanya senang untuk belajar kemudian anak-anak harus dibuat kasmaran terhadap belajar sekolah harus membuat suasana seperti anak berada di rumah jadi betul-betul kita ciptakan bahwa sekolah itu adalah yang menyenangkan baik dari lingkungan kelasnya lingkungan main di sekolahnya dan sarana yang lainnya kantinya semuanya tapi kita ciptakan bahwa anak merasa nyaman dan aman dan menyenangkan sistem sistem belajaran yang harus diterapkan adalah bagaimana memanfaatkan informasi yang ada di internet jadi yang diajarkan adalah ketampilan berpikir baik berpikir kreatif dan berpikir kritis kita punya tugas yang sangat berat ini dan benar-benar harus ditekankan kepada siswa bahwa dunia internet informasi digital itu ada batas-batas tertentu jangan sampai kasmaran hanya untuk bermain game tapi bisa dimaksimalkan untuk mengakses pembelajaran-pembelajaran untuk menopang semua yang kita harapkan pada pembelajaran yang menyenangkan next mbak Jani oke bapak ibu beberapa contoh kreatifitas guru dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif nah ini luar biasa ini lingkungan positif dan etis di rumah ini gambarnya seperti ini jadi anak-anak kita kita berikan stimulan untuk menyusun bersama orang tuanya bersama keluarga yang lainnya bagaimana lingkungan positif bisa diciptakan bisa digambar bisa ditulis mematakan hal-hal yang ada bersama-sama sepakat di keluarga untuk menciptakan keluarga yang menyenangkan sehingga pembelajaran di rumah itu bisa terlaksana dengan baik antara lingkungan keluarga dengan peserta di hidup yang lainnya selanjutnya mbak Jani inilah ya bapak ibu semua contohnya baik bapak ibu kita harus mampu memberikan penjelasan secara santun saat anak melakukan kesalahan jangan sampai kita menjas kepada anak apa yang dilakukan kita tahu salah tapi kita harus memberikan apresiasi terlebih dahulu dan baru memberikan solusi kepada anak jangan sampai kita langsung menjas kepada anak bahwa hal itu adalah salah tapi harus dengan prinsip atau kata-kata yang baik yang yang bijak sentuhlah anak setiap hari bapak ibu ya jangankan anak kita juga kalau tidak disentuh ya pak safar ya daring ya betul bu betul minimal ngobrol sehari gitu iya betul ya apalagi anak ya peserta di pagi hari kita sama-sama ya bu anis bisa dipercepat bu anis mohon maaf memberikan penghargaan saat anak melakukan hal positif tadi sudah di awal saya sampaikan tak pernah jenuh untuk mengingatkan anak agar berbuat kebaikan nah inilah yang perlu yang kita sampaikan pada peserta tidur lanjut mbak cani karena waktu sudah diingatkan ya hal yang tidak disukai anak-anak di sekolah atau di rumah semasa pandemi nah ini adalah gambaran ya bapak ibu sudah terbaca oleh bapak ibu semuanya saya kira mbak cani dengan gambar-gambar seperti ini next ya guru harus membangun kompetensi yang harus dimiliki anak di masa di masa depan ya pertama kemampuan literasi nah ini bapak ibu ya yang sangat miris sekali literasi anak-anak ini masih kurang kita harus bisa memberikan stimulan pada anak-anak supaya literasi itu bisa terwujud dan anak-anak terbangun kedua anak memiliki adalah memiliki kemampuan daya kritis kreatif kreatif dan kolaboratif ketiga adalah menciptakan gairah atau hidup position sehingga fungsi guru bukan lagi sebagai sumber belajar namun sebagai motivator dan fasilitator next mbak cani blended learning jadi kesempatan ubah paradigma pendidikan lama yaitu pola pembelajaran atau blended learning diharapkan tidak saja menjadi solusi di masa pandemi namun ini bisa dikerjakan menjadi paradigma baru bagi bapak ibu tadi kolaborasi dari blended learning sudah saya contohkan di awal di era gawat darurat orientasi pendidikan tidak boleh berdasar pada buku saja juga saya sampaikan di awal tadi untuk itu menjelaskan tugas guru kini bukan saja mentransfer pengetahuan pembelajarannya harus berdasarkan personalization learning mengacu kodrat anak didik kita ya ini keingin tahuan berimansinasi berkolaborasi dan kita harus mampu memberikan kemerdekaan pada serta diri blended learning oriented curriculum pendidikan dan guru tidak hanya mencekoki pengetahuan kepada anak namun anak didorong bisa menemukan sendiri pengetahuan menganalisa mengolah menjadi clue untuk dirinya yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekosistem inovasi dan fleksibilitas jadi berikan ruang kemerdekaan pada peserta next mbak cani ada tiga hal yang penting menjadi dasar dalam membangun paradigma baru pertama belajar harus menyenangkan bagi anak dengan belajar menyenangkan anak akan ketagihan belajar anak akan belajar sendiri tanpa disuruh untuk itu pelajaran harus penuh tantangan dan sesuai dengan penyataan paradigma pendidikan harus mampu mendorong iklan pendidikan kolaborasi bukan kompetisi biasakan anak bekerja sama hybrid learning memiliki potensi untuk mendorong anak bekerja sama satu dengan yang lainnya paradigma yang ketiga adalah mengurangi beban mata pelajaran jangan memaksa anak untuk menyelesaikan kurikulum tadi di awal sudah saya jelaskan juga tapi kita harus mampu membangun kompetensi dan membangun ketahanan emosional serta didik next nah ini mas mas kita memasuki era dimana gelar tidak menjamin kompetensi bapak ibu guru kita memasuki era dimana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya kita memasuki era dimana akreditasi tidak menjamin mutu ini hal-hal yang harus segera kita sadari sebagai guru harus bisa merubah mindset kita next macam ini harapan dari mas Nadi pihajar Dewan Toro pernah katakan semua orang itu adalah guru semua orang juga murid dan semua tempat itu sekolah ya bapak ibu saya kira paham dari apa yang diukarkan oleh pihajar Dewan Toro baik seterusnya nah terima kasih mohon maaf bu ini kayaknya waktunya agak panjang bapak ibu itu yang bisa saya sharingkan saya bukan mengajari tentu banyak hal kekurangan mohon maaf yang sebesar besarnya di lagi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih bu anis atas pemaparannya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya kita harus mengubah mindset kita ya supaya kedepannya itu bahwa yang utama adalah kepotensinya yang perlu kita latih kepada anak didik kita ya bapak ibu seperti itu ya bu anis oke terima kasih untuk selanjutnya ada pemaparan tentang apa itu sih blended learning ini sekarang lagi viral gitu ya kalau bahasa gaulnya gitu lagi viral nih blended learning apa itu sih blended learning nah berikut ini ada pemaparan tentang blended learning oleh ibu Frida dari SMP 7 di persilahkan bu Frida sekarang menunjukkan waktu jam 9 lebih 5-6 berarti kurang lebih jam 10 34 menit ya silahkan bu Frida di persilahkan ya terima kasih bu Henny untuk waktu yang diberikan sama saya berbagi ilmu yang kita dapat semoga kegiatan hari ini atau ada ilmu yang bisa kita bawa kita gunakan kita apa namanya kita pakai di sekolah supaya penyenangkan lah intinya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya teman-teman semuanya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat terhindar dari apa ya penyakit yang sedang mewabah sekarang tetap bisa melakukan aktivitas meskipun dilakukan dari rumah Bapak dan Ibu perkenalkan nama saya Frida tadi saya dikenalkan bu Henny saya hari-hari saya sebagai guru di SMP Negeri 7 Kata Tangerang Selatan saya mengajar IPA kelas 7 kelas 71 saya dengan 75 mengajar setiap tahun 1987 menjadi PNS satu tahun kemudian sampai dengan sekarang enam tahun ke depan mungkin saya akan pensiun ya tetapi semoga Tuhan tetap memiliki kesempatan untuk bisa berbagi bersama-sama dengan teman-teman bahkan memperbaiki hal-hal yang dulu pernah saya lakukan pada saat saya mengajar dengan metode atau dengan dengan model atau dengan dengan gaya yang salah begitu ya karena dapat ilmu dari GSM ini baru tahun 2017 sampai dengan sekarang yang saya hormati yang sedang berbahagia kemarin Mbak Gadis dari Sinar Maslin saya tidak tahu yang keberapa Mbak Gadis mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat rejeki kesehatan dan kesuksesan di dalam haria di dalam keluarga dan semoga selalu bisa mendampingi kami di dalam kita berbagi sampai GSM ini merata di burung tangerang dan tangerang selatan bahkan seluruh-seluruh ini lah seluruh Indonesia begitu kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Setangsel yang sudah hadir di sini menemani kita menemani guru yang memang sama-sama memberikan warna memberikan semangat yang berbeda saya hari ini sangat bahagia sekali Bapak dan Ibu karena kesehatannya banyak sekali banyak sekali berarti begitu banyak teman-teman guru yang memang mau berubah seperti tadi yang dikatakan Ibu Anies kemudian teman-teman fasilitator yang selalu berbahagia yang selalu bersama-sama dengan kita dalam kala duka dan duka juga para peserta yang hebat yang memang memiliki semangat yang tinggi saya izin untuk berbagi bukan sebagai narasumber tetapi apa namanya ya karena kami mungkin lebih dahulu mendapatkan ilmu ini gitu sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hari ini dalam keadaan hatinya senang bisa memberikan raise hand atau bisa memberikan jempol di kamera atau seperti apa mudah-mudahan dari tim panitia Shani dan teman-teman itu bisa melihat mana yang paling ceria mana yang paling suka cita mana yang paling senang deh gitu saya berikan waktu satu menit untuk memperlihatkan gambaran saya lagi senang banget gitu atau mungkin biasa-biasa saja kalau kemarin dari bulan biasa-biasa saja kayak gini ya kalau yang lagi senang kayak gini gitu sekarang coba saya berubah yang senang banget memberikan jempol satu atau dua gitu yang biasa saja dengan yang melambaikan tangan gitu lalu yang sedang gak enak hati ya boleh nunduk boleh apa gitu ya sudah satu menit dari sekarang saya minta tolong Mbak Shani untuk melihat siapa sih yang lagi senang nih sekarang gitu yang lagi sedih gitu yang lagi apa kalau saya lagi senang betul kenapa saya melihat begitu banyak peserta yang ada disini sampai 73 orang bersama dengan saya berarti kan ada 73 luar biasa hebat banget ini semangatnya luar biasa mudah-mudahan pada saat ketemu yang berikutnya lebih banyak lagi lebih banyak teman-teman guru yang ingin merubah mindset menambah ilmu begitu untuk mengubah paradigma pendidikan yang sudah terjadi di belakang sudah mulai Mbak Shani ada beberapa karena kalau sudah ada ada yang sudah berubah harus memperlihatkan wajah yang ceria secara diam-diam Mbak Shani itu sudah mempersiapkan berbagai macam reward bahkan nanti yang menjawab mengembukakan dan lain juga yang akan diberikan reward di panitia sudah tahu itu apa namanya nah itu dia ada Misa melihat semuanya mohon maaf ya nah ada yang lagi senang tuh keren bu keren banyak banget saya hanya dapat melihat ini Mbak Shani yang nanti mungkin menulis di dalam chat bu pida yang ceria yang biasa saja yang senang dan lain-lain terima kasih banyak semangatnya senyumnya yang manis yang cantik yang ganteng dan lain-lain yang memang juga itu menjadi apa namanya task buat saya sehingga saya juga lebih bersemangat lagi harusnya walaupun dengan seterbatasan kemampuan begitu ya oke demikianlah mungkin penyataan kita hari ini pagi ini di dalam menerima ilmu ini ada yang senang banget ada yang biasa saja tapi saya percaya hari ini pada senang semuanya nanti urusan rewardnya berusuran dengan Mbak Shani begitu oke Mbak Shani saya akan lanjut saja ke slide yang berikutnya kita akan lihat yang berikut nah Bapak Ibu saya punya masalah ini saya dapatkan percakapan begini saya tidak menyebutkan mana sekolahnya saya tidak menyebutkan apa namanya siapa ininya cuma kayak gini ada protes dari orang tua intinya ada protes dari orang tua intinya disini orang tua pengen dia ada zoom setiap hari dia bosan memberikan diberikan beban kepada anaknya dengan latihan soal latihan soal seperti tadi karena mengejar kognitif tadi nah sekarang saya minta tiga orang Mbak Shani tolong lihat-lihat siapa yang akan memberikan masukan dengan dengan masalah yang kita hadapi ini Pak saya minta tolong dong adakan google meet atau zoom setiap hari agar agar absen agar absen bisa langsung karena kan sudah dapat data dari pemerintah orang tua protes anak saya sudah absen tiap hari lalu tanggapan sudah terekam di google classroom dianggap tidak hadir kemudian di sini lalu bagaimana dengan pelajaran matematik terutama kalau hanya diberikan tugas saja tidak ada zoomnya begitu ya nah itu dia kenyataannya yang terjadi di lapangan semoga tidak terjadi di kita di sekolah bapak ibu yang ada di madrasah bapak ibu yang ada sekarang sebelum itu terjadi saya minta tiga orang saja siapa yang mau memberikan masukan tanggapan dimulai dari sekarang tolong neng cani siapa saja nanti dengan raise hand ada misari yang baru kelihatan satu catat oke mau langsung atau kita kita cari dulu tiga orang deh satu itu siapa lagi ya cani neng lihatin atau dengan kolom chat saja supaya lebih ini tadi ada misari boleh nanti langsung yang sudah kelihatan yang lainnya tolong neng cani ya bentar bu ada bu eti tuh ada bu eti muhammad sudah raise hand dua satu orang lagi neng pak sapar tadi mau ngangkat tangan gak tadi pak sapar pak sapar juga neng pak sapar kalau emang iya oke berarti tiga orang kita sharing aja kita sharing disini supaya nanti blended learningnya memang benar-benar akan kita dapat apa sih itu blended learning karena saya juga sama-sama belajar belum menguasai betul belum memahami betul kalau seandainya saya melakukan pun baru satu tahun belum ada satu tahun selama pandemi aja selama pandemi berarti enam bulan jadi saya pun sama-sama sedang mencoba sedang sedang belajar sudah ada neng cari ada tiga orang sudah sudah ada ini tadi juga dari MTS kalau ada empat orang gak apa-apa kita mulai dari Miss Sari kita akan dengarkan gimana Miss mungkin gue dipertilahkan Miss Sari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Sari di MTS Alaskar kebetulan mengajar matematika pelajaran yang kayaknya memang paling ribet gitu buat anak-anak jadi kebetulan memang di sekolah kami itu semua mata pelajaran diwajibkan untuk Zoom dulu tujuannya apa menyiapkan anak jadi memang sudah mengkondisikan anak anak siap belajar jadi paling tapi hanya 10 menit paling gak kita menyapa dulu bagaimana keadaan anak hari ini sudah siap belum atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bergerita jadi mengkondisikan anak dulu itu setiap pelajaran dan setiap hari 10 menit nah setelah itu kami lanjutkan ke learning sistem kita kita pakai e-learning kebetulan jadi lanjut ke sana ini saya rasa yang penting seperti tadi ibu bilang ada orang tua yang pengennya Zoom tiap hari dan itu saya saya dapatkan jadi kebetulan saya juga wali kelas ada orang tua yang minta tolong diperhatikan ketika Zoom anak saya kadang belum siap jadi belum belum apa namanya belum mandi atau masih asal-asalan nge-Zoomnya di di mana namanya di tempat tidur jadi dia nitip nitip ke saya supaya ketika Zoom itu benar-benar anaknya diperhatikan bahwa sudah siap belajar nah seperti itu itu dari sisi Zoom jadi Zoom ini juga ya nggak perlu lama-lama karena memang kita tahu itu cukup mencedot kuota apalagi menampilkan video gitu ya itu kuotanya lumayan banyak dan walaupun sudah ada bantuan nyatanya nyatanya belum belum semua menerima juga gitu jadi terkadang tetap terkendala gitu jadi paling hanya 10 menit saja Zoom-nya lalu bagaimana proses pembelajaran kami nah guru-guru kami itu semuanya diminta untuk membuat video video pembelajaran jadi tidak tidak menguluh tugas jadi tidak tidak hanya memberikan tugas tapi harus ada video-video yang dibuat oleh kami sendiri jadi seolah-olah kami sedang mengajar di kelas gitu jadi kita di kelas itu ngapain sih apa yang kita sampaikan nah itu kita tuangkan dalam bentuk video videonya itu biasanya kita upload ke YouTube atau mungkin sekedar di-share di e-learningnya gitu sehingga anak merasa memang lagi belajar sama gurunya gitu lalu baru diberikan tugas-tugas pun nggak banyak tugas yang sekiranya guru bisa mengukur anak bisa selesai saat jam pelajaran kita jadi tidak ada PR jadi karena kita belajar sampai jam 12 jam 12 itu anak kalau memang on time ya serius belajar maka jam 12 tuntas belajarnya setelah itu dia bisa beraktivitas yang lain insya Allah orang tua juga tidak terlalu repot gitu dan komunikasi kita sangat terbuka anak kalau misalkan ada yang nggak paham boleh WA DWA itu pun mau lebih jelas lagi kita kita bolehkan video call seperti itu kurang lebih kurang lebih gitu Bu terima kasih karena jawabannya nanti berarti kita akan kita akan tahu kesimpulannya sudah melakukan blended learning atau belum di akhir nanti oke selanjutnya kita mau ke Bu Eti tadi yang kedua Bu Eti terima nggak dipersilahkan Bu Eti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjang siang sehat semuanya Bapak Ibu apa kabar Alhamdulillah saya Bu Eti dari MTSN 1 Kota Tangerang Selatan ini sharing saja ya Bapak Ibu Alhamdulillah kalau di sekolah kami itu bukan zoom ya kami menggunakan Microsoft Microsoft Office jadi setiap hari kami itu melakukan tatap muka langsung dengan siswa dengan sistem apa ya ada pembagian jadi satu hari itu ada tiga pelajaran tapi satu pelajaran itu kelas besar misalnya saya saya kan mengajar kelas delapan sekolah kami itu ada sebelas kelas paralel jadi saya mengajar kelas delapan satu sampai delapan enam misalnya itu satu jam nah untuk metode saya sendiri yang saya gunakan di dalam satu jam pertemuan itu 15 menit pertama itu saya mewajibkan anak-anak itu untuk membuka semua video dan apa namanya suaranya itu harus jadi soalnya kita memang sedang belajar tatap muka apa yang saya lakukan 15 menit pertama 15 menit pertama itu biasanya saya bertanya bertanya jawab biasalah seperti di kelas pada umumnya memberikan pertama tentu saja doa dan motivasi karena itu anak-anak penting sekali untuk diberikan motivasi setiap hari setiap hari supaya mereka juga tidak merasa apa ya frustasi dengan keadaan ini karena kita sendiri mungkin merasakan frustasi sedikit frustasi dengan begitu lamanya di rumah kemudian 30 menit berikutnya barulah saya memberikan materi yang saya berikan materi yang memang saya sudah jadwalkan dengan dalam kontrak belajar 15 menit berikutnya baru kita tanya jawab jadi di dalam pembelajaran kami itu benar-benar persis seperti ada di dalam kelas hanya dibatasi oleh ruang dan waktu lalu bagaimana tugas-tugasnya saya memberikan tugas itu sebulan sekali tugas keterampilan itu sebulan sekali tapi yang menyenangkan kemudian untuk ulangan apa yang bersifat kognitif itu juga sebulan sekali nah itu berbagi dengan guru lain jadi kami itu betul apa ya melakukannya itu secara bersama-sama secara kolaborasi makanya bergantian misalnya dalam minggu ini saya harus mengajar minggu berikutnya tentu saja teman saya karena guru pesan-pesan banyak kira-kira seperti itu untuk apa namanya di NPSN 1 kota Tangerang Selatan terima kasih semuanya ini sharing terima kasih keren juga dari dua peserta yang memberikan masukkan atau apa namanya mau sharing saya abu curhat ya nanti bisa menyatakan dirinya sekolahku ini sudah blended learning atau belum begitu maka kalian saya mengikuti kita ke Pak Saffar sekarang silahkan Pak Saffar terima kasih Bu Prida langsung saja apa namanya ketika kondisi sekarang itu ini kebetulan yang saya jalankan saja ya bahkan kalau ketika blended learning itu saya agak ketinggalan karena apa namanya ya kurang paham lah nah syukur ada kegiatan ini kalau memakai istilah dari Bu Anies itu mencas kondisi yang sekarang itu melempam istilahnya nah hanya tadi kaitannya dengan yang paparan apa dari Bu Anies tadi kemudian masuk ke blended learning ini diantaranya diantaranya kan yang dalam surat edaran Mas Menteri itu masa pandemik ini pembelajaran bagaimana mensikapi menghadapi diantaranya kondisi COVID ini nah tentunya ya memang secara tidak langsung saya kebetulan mengajar PJOKA mungkin ada kaitannya dengan dunia kesehatannya gitu ya nah yang saya lakukan kebetulan ya memang tidak tugas melulu saya juga tidak apa memberikan tugas melulu kadang komunikasi artinya secara virtual saya mempergunakan Google Meet nah untuk memancing apa apa ya merangsang anak-anak itu seperti untuk berbagi pagi kemudian berbagi pengaman dalam kondisi sekarang itu juga masih cukup apa namanya lambat kemajuannya nah justru saya mungkin untuk materi itu tidak begitu banyak kalaupun materi silahkan dikaitkan dengan Google Classroom gitu untuk pembelajaran kalau mau belajarnya tapi ketika Google Meet itu bagaimana keadaan kondisi para siswa yang sedang kondisi sekarang gitu nah diantaranya anak-anak itu untuk tampil mohon maaf nih untuk merangsang tampil bicara saja itu agak susah yang saya alami nah padahal ya biasa saya memberikan apa namanya prosedur kalaupun pembelajaran tapi yang intinya itu saya bahkan saya menyapa anak-anak kemudian kegiatan hari ini kalau saya ke bagian Google Meet jam berikutnya itu bagaimana dengan pelajaran lain syukur kalau sudah lancar gitu nah hanya yang yang perlu apa saya dalami disini untuk media pembelajaran tadi yang disampaikan oleh ibu dari Alaskar siapa ya itu dengan pembuatan video pembelajaran gitu nah hanya yang saya garisbawahi saya kesulitan untuk memancing anak-anak itu tampil percaya diri berbicara pengalamannya membagi pengalamannya dengan teman dengan saya gitu itu merupakan kendala untuk saya sampai sekarang masa ini padahal kalau di kelas yang sebelum COVID-19 itu anak-anak pada semangat gitu berbicaranya komuniksinya tapi ketika apa namanya memakai media virtual ini termasuk mungkin kendalanya di apa namanya kuota ya nah itu juga tapi yang saya lihat ada perbedaan antara di kelas yang pernah saya alami dengan yang sekarang itu agak seperti kemunduran untuk kepercayaan diri anak padahal kalau saya perhatikan kan bermain TikTok itu mereka pada pandai tapi untuk berbicara seperti di depan kamera sekarang itu virtual itu seperti kehilangan percaya dirinya itu mohon bimbingannya Bu Prida dan Ibu Bapak yang lainnya karena peralaman saya cukup untuk mengorek kemampuan anaknya itu masih dalam kesulitan terima kasih kurangnya mohon maaf ya terima kasih Pak Sampar ada tambah masalah ya mudah-mudahan dengan slide berikutnya ada jurus di itu ada kunci atau ada jawaban yang bisa Bapak gunakan untuk menjawab kesulitan yang Bapak hadapi di lapangan bersama anak tadi dua dari dua apa namanya jawaban dari Misari dengan Bu Eti saya rasa juga ada yang bisa dipakai sebagai cara untuk mengatasi ini nah Bapak Ibu kenapa ini saya angkat lebih dahulu karena saya khawatir ada beberapa sekolah yang akan juga mengalami hal seperti ini banyak orang tua yang mengelih tentang proses atau metode atau strategi belajar yang dilakukan oleh kita sebagai guru terhadap anak di depan tadi pada saat Bu Anies menjabarkan tentang bagaimana mindset itu harus dirubah di dalamnya sudah ada mudah-mudahan setelah kegiatan ini ilmu yang kita dapat kemudian bapak ibu gunakan di lapangan dan mengkat tidak ada lagi kejadian seperti ini kita akan lanjut ke slide yang berikutnya Mbak Shani salah satunya untuk menghilangkan atau untuk mencegah untuk mengkat tadi itu tidak terjadi kita akan memikirkan kira-kira aktivitas badan apa sih yang harus dilakukan oleh siswa di awal oleh Bu Anies yang saya tangkap tadi melibatkan anak di dalam setiap kegiatan kemudian juga ada orang tua itu kuncinya disitu yang 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 pertama jadi kita harus tentukan dulu aktivitas apa yang harus kita lakukan supaya si anak ini juga sama tidak ada tidak ada kejenuhan tidak ada boring jadi itu yang pertama sekali kira-kira apa sih aktivitas apa kita selajak apa yang akan kita lakukan yang akan kita buat yang akan kita rancang skenarionya itu apa supaya mereka itu benar-benar aktif inovatif dan lain-lain next bacaan karena saya waktunya beri kasih 30 menit sudah termakan sudah termakan kurang lebih 10 menit berarti ada 20 menit lagi yang pertama ruang belajarnya ruang belajar zaman sekarang itu kayak gimana sih seperti apa sih gitu ya itu berarti dari ruang belajarnya ruang belajar anak-anak pada waktu kita tetap muka kan tentu saja di kelas sekarang seperti apa gerangannya supaya si anak itu tidak bore lanjut Mbak Cani mohon maaf kalau saya mungkin terkesan dipercepat mengejar waktu kalau nanti memang ada kesempatan kita bisa tetap muka mempelajari lebih dalam nah selama COVID ini kita tidak akan membahas tentang tetap muka tetapi ada beberapa aktivitas belajar yang memang dapat kita gunakan di zaman sekarang di zaman pandemi ini ya salah satunya dengan tatap muka secara maya yang tadi diminta oleh orang tua sesekali bahkan contohnya seperti saya yang ada kelas 7 belum kenal anaknya dia juga belum kenal siapa saya itu dapat kita gunakan lalu ada kolaborasi ada kolaborasi yang kita bangun bersama orang tua dan siswa dengan guru yang lain yang memang bisa menekan beban si anak dan orang tua pada saat proses belajar nanti mungkin di dalam HBL oleh Bungu Yuli akan lebih dipertegas di dalam proses belajarnya begitu ya ada juga cara belajar secara mandiri begitu lanjut Mbak Cani nah perubahan paradigma seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ani dari sentralnya di guru berubah ke anak biarkan anak yang menemukan sendiri mohon maaf saya bukan menggutui saya hanya berbagi ini kemudian ada begitu banyak stimulan-stimulan tadi yang sudah disampaikan kemudian step-stepnya di dalam mengajar kemudian multimedia yang digunakan tadi ada kolaboratif yang tadinya kita sendirian sekarang kolaborasi dengan guru yang lain kemarin contohnya saya ngajar dengan skenario yang ada disitu dalam satu kali pemberian proyek kalau tidak salah ada lima mapel yang terlintas atau yang berkolaborasi saya ngajar IPA proyeknya tentang memanfaatkan limbah karena disitu saya sudah mempelajari tentang proses pencemaran lingkungan jadi disitu mata pelajaran yang lain yang terkait di dalam kolaborasi itu tentu saja ada prakarya karena menghasilkan sesuatu produk dari sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna kemudian bahasa Indonesia kenapa bahasa Indonesia karena dia disana anak-anak disana dapat menjelaskan secara rinci langkah-langkah sederhana sekali langkah-langkah dalam memanfaatkan dalam membuat sisi limbah itu menjadi sesuatu benda yang bernilai ekonomi yang tinggi itu ada langkahnya yang dia jelaskan lalu dia juga membuat PPT produk yang lain membuat PPT itu ada yang menggunakan bahasa Inggris berarti ada kolaborasi dengan bahasa Inggris itu saja dengan agama agama di situ menentukan meminta anak-anak berlaku jujur bahwa itu pekerjaan dia sendiri ada kolaborasi kerja ada kolaborasi mapel yang dapat dilakukan barengan sehingga nanti assessment yang didapat bersama-sama sekali anak melakukan kegiatan ada banyak mapel yang bisa memberikan nilai kepada anak itu dan seterusnya Mbak Chani lanjut Mbak Chani saya tidak akan banyak banyak di sini nah sekarang di dalam COVID seperti ini kita harus fisikal stuntsing kemudian bekerja di dalam rumah maka kegiatan belajar juga dengan PJJ PJJ itu dapat kita lakukan seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Sari dengan Bu Eti nanti mungkin Pak Sapar sambil kita bersama-sama nanti berkolaborasi di dalam kelompok diseminasi di grupnya itu nanti kita bisa berbagi bertanya nanti teman-teman yang lain bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi lanjut Mbak Chani ini tadi sudah oleh Bu Ani ini latar belakangnya sekarang proses belajar dari blended learning itu dirasakan tidak hanya tidak cukup hanya dengan apa itu tetap buka karena blend mungkin ibu-ibu di rumah suka blender cabai bawang merah bawang putih kalau bikin bumbu tidak mau ngulek jadi blender saja seperti itulah membaurkan proses mengajar yang tadi di sekolah sekarang platformnya pindah ke rumah namun dikemas sedemikian rupa seperti yang Bu Anies tadi dikatakan di depan tentang mentet menjadikan sesuatu yang tidak membosankan anak jadi membaur mau mencampur gitu ya itu kata para ahli terus disini perlunya proses komunikasi yang tidak pernah berhenti antara guru dengan anak dengan orang tua bapak dan ibu saya melakukan begini tadi sebelum saya lakukan sama seperti misari kalau tidak salah tadi sebelum ketemu dengan anak atau sebelum saya memberikan tugas deh saya kenalan dulu dengan orang tuanya bahkan saya katakan saya harus kampanye siapa diri saya untuk membuat komunikasi yang tidak langsung dulu saya kampanye lewat medsos lewat grup WA grup kelas lewat WA yang saya titipkan ke apa namanya terutama ke ini deh ke WA kelas supaya mereka tahu bahwa oh ini to yang ngajar orangnya kayak gini modelnya kayak gini kalau dari sepintas sangar bapak ibu saya orang selalu mengatakan saya orang Medan padahal bukan saya orang Indonesia jadi saya kampanye dulu komunikasi secara tidak langsung dulu supaya apa saya bisa mengambil hati anak-anak dan kalau sudah saya ambil sudah saya ikat hati mereka untuk melakukan komunikasi itu dapat dibumbui dengan fakum yang ada di dalam GSM tadi dengan pagi berbagi dan lain-lain itu untuk mempererat dan lain-lain supaya pada saat kita memberikan materi untuk memperdalam materi mereka juga merasakan enjoy senang dan lain-lain gitu ya kemudian anak-anak juga saya posisikan kadang sebagai teman kadang sebagai anak gitu ya supaya ada si blended learning ini akan dapat intinya akan bisa kita lakukan supaya membantu proses perkepatan pendidikan yang kita manfaatkan dengan teknologi informasi ini begitu lanjut Mbak Cani tinggal 15 menit lagi waktunya saya sambil menghadap jam dinding supaya saya nanti enggak enggak lagi ditergur sama Bu Heng nah disinilah dia combining kombinasi mengkombinkan pembelajaran yang tadinya dengan tatap muka di dalam kelas sekarang dengan kondisi pandemi ini oh tidak mau kita harus melakukan blended learning saya juga tadinya enggak tahu apa itu blended learning Bapak Ibu tapi saya belajar oh ternyata ini tuh harus begini nah yang dilakukan oleh ibu atau misari dengan ibu eti dengan Pak Sapar itu sebenarnya sudah ada blended learning yang saya percaya itu karena mencampurkan membaurkan tatap muka dengan apa namanya dunia maya karena memang itu yang diminta dalam blended learning ini isinya gitu ya jadi mau tidak mau tetap kita harus lakukan ini supaya tidak terjadi masalah yang tadi di depan lanjut Mbak Cani structure blended learning disini sudah tergambar banyak cara yang dilakukan dengan Zoom atau dengan Google Meet kalau dengan Zoom kita hanya dikasih kalau memang kita tidak punya link yang premium kita dikasih waktu 940 menit terlempar semuanya harus ikut ulang lagi terkecuali kalau saya dipinjam gratisan oleh Mbak Gadis dari Sinar Mas nah atau nanti kita apa namanya bertemu namun harus menjaga letak muka dengan menjaga protokol kesehatan itu pun tidak boleh banyak-banyak memodifikasi bagaimana si blended learning ini bisa berjalan gitu ya kemudian via WA via Google Classroom Bapak Ibu semuanya sudah paham lah bagaimana ini blended learning ini alurnya begitu ya supaya tetap kita pada finishingnya kita punya nilai yang memang kita butuhkan tidak hanya kognitif sekarang ini menurut Mas Menteri tadi yang sudah ditembuka oleh Bu Anies bukan kognitif di nomor 1 makanya selalu saya katakan kepada anak-anak kalian tahu nggak yang Ibu butuhkan dari kalian sekarang itu nomor 1 bukan akademikmu sayang saya bilang begitu ya tetapi bagaimana kamu memiliki tanggung jawab kamu memiliki nilai-nilai yang lain contohnya sosial kemudian empati dan lain-lain karena kan pada saat kita komunikasi itu disitu terutama di dalam WA misalkan ada jika ada anak bertanya yang lain bisa ikut menjawab dan lain-lain nah disitulah terjadi adanya kolaborasi atau komunikasi yang memang kita buat di dalam proses belajar dengan blended learning lanjut Mbak Cani nah diagram blended learning memblend mensampur membaur ya antara si manusia dengan teknologi kalau dulu kita dapat langsung memotivasi secara pribadi memberikan feedback langsung secara pribadi mempengaruhi dan lain-lain kemudian sekarang dalam keadaan seperti ini maka kita harus membuatnya menjadi seperti ini membaurkan semuanya sehingga terjadilah blended ini atau pembauran proses belajar mengajar gitu lanjut Mbak Cani mengapa blended learning itu harus ada ada beberapa alasan ada 10 alasan yang memang dikemukakan disini yang dapat kita ketahui yang pertama meningkatkan kemampuan belajar di anak secara mandiri secara mandiri makanya itu tadi sebelum kita berberikan kepada anak kita perlu berbicara komunikasi dengan orang tua via zoom menjelaskan bagaimana metodenya bagaimana prosesnya bagaimana modelnya nanti tugasnya seperti apa nanti orang tua bersama dengan kita sebagai fasilitator itu tugasnya seperti apa supaya kita akan apa namanya bisa meningkatkan kemampuan belajar di anak secara mandiri yang kedua meningkatkan potensi kemajuan si anak itu sendiri yang ketiga meningkatkan motivasi si anak melibatkan si anak melulu si anak anak sentral sekarang penduru si anak kemudian yang keempat si anak itu memiliki kemampuan yang berkembang terutama dalam kemampuan berpikir dan kepuasan si siswa itu sendiri ada kesempatan yang didapat oleh dia kemudian jangkauan kita sebagai guru sebagai pendidik akan lebih luas dan efektif yang ketujuh kita akan meningkatkan kita harus mampu meningkatkan kondisi kinerja kita seperti sekarang kita belajar bareng-bareng ibu dan saya belajar bareng-bareng yang selanjutnya dari bandlet learning ini menghemat dia karena ada beberapa guru yang terlibat di sana bersama-sama berkolaborasi mengadopsi aplikasi jadi kita belajar sesuatu yang baru anak-anak juga belajar sesuatu yang baru orang tua pun demikian kemudian meningkatkan ketertarikan pengembangan terhadap digital anak-anak sekarang lebih senang dia dengan gadgetnya dia lebih lebih nyaman dengan gadgetnya kita manfaatkan itu sebagai sarana untuk kita untuk mengikat si anak bagaimana si anak itu bisa mengerjakan tugas oleh karena itu contohnya saya bilang pada saat kalian sudah melakukan menyelesaikan tugasnya dan saya anggap ini sudah baik sudah cukup kalian harus mengupload ke medsos kalau kamu punya IG buat IG buat dalam bentuk YouTube masukkan dalam S dikabang kamu punya dia suka apalagi sudah dapat banyak like wah itu sangat suka sekali saya mencoba beberapa anak dan luar biasa itulah beberapa alasan mengapa blended learning ini kita harus lakukan next mbak waktunya kurang lebih ada 5 menit lagi ya bu Heni ada berapa menit lagi bu Heni 5 menit lagi ya saya menghadapi jam dari tadi lanjut mbak Chani jadi mohon maaf jika bapak dan ibu belum puas karena ini waktunya yang harus membuat kita terpaksa harus cepat-cepat lanjut mbak Chani 5 menit lagi mudah-mudahan nyampe kalau enggak mungkin nanti kita akan share di sana ya halo mbak Chani slide berikutnya sambil menunggu mungkin saya akan sambil si slide-nya itu terbuka ada beberapa kelebihan dan kekurangan di dalam blended learning kelebihannya diantaranya pembelajaran terjadi secara mandiri tentu saja menguntungkan buat si anak mendidik anak mandiri sesegala sesuatunya dia mendewasakan anak lah intinya ya dan konvensional yang kedua memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi kelebihan yang keduanya pembelajaran lebih efektif dan efesien benar lah apalagi si anak bisa belajar sambil di tempat tidur sambil makan itu itu kelebihannya ya jadi tidak tidak terbatasi tidak dibatasi mau dimana dia ya efektif sekali musah ambil makan hanya saja mungkin tidak tidak boleh sambil di gitu ya nah kemudian yang ketiga ada peningkatan aksebilitas dalam mengakses materi pembelajaran bisa mengakses dari mana saja nanti jangan salah tadi akan ada pergeseran perubahan paradigma guru besok guru gak laku entah beberapa tahun ke depan kalau mungkin kami nih yang sudah ujur ini sudah akan apa namanya pensiun pada saat posisi si guru itu akan tergeser oleh apa namanya akses internet mereka akan lebih suka belajar langsung dengan memanfaatkan tetapi ada satu yang tidak dapat digantikan posisinya mengenai karakter perubahan karakter yang kita sampaikan kepada anak yang selanjutnya pembelajaran akan lebih bervariatif iyalah sekarang pasti kita tadi membuat video seperti yang Misari yang membuat video pembelajaran ada youtube ada lain-lain pasti akan lebih bervariatif ketimbang kita ngeceh cerama aja ngantuk sangat membuat anak-anak ngantuk kemudian mengakomodasi kepampuan individu atau personal kita tampung semuanya itulah kelebihan-kelebihan blended learning yang sekarang sedang apa namanya yang sedang viral yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi protes orang tua lanjut kekurangannya ini dia banyak kekurangannya salah satunya media yang dibutuhkan beragam terutama bagi memang dimana kita di daerah yang daerah yang akses untuk internet mungkin sulit belum lagi alat yang digunakan handphone dan lain-lain nah itu kalau memang tidak ada itu akan sulit itu salah satu kekurangan tidak meratanya fasilitas sudah jelas tadi ya yang fasilitas langsung diungkapkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi sama seperti saya kadang-kadang anak saya mas bantuin mama masa itu tetapi dengan demikian kita tidak tidak harus berputas di dalam kekurangan atau berlindung dibalik alasan kekurangan dari si faktor pendukung sekarang kita harus berubah mengubah mindset kita bagaimana kita melakukan ini menjadi sesuatu yang membuat semuanya menyenangkan membuat semuanya tidak terbebani orang tua tidak terbebani anak-anak tidak terbebani sebetulnya kita juga merasa tidak terbebani artinya akan terasa dingan karena apa dilakukan dengan bersama-sama blended berbaur ada kolaborasi buat saya itu sangat menguntungkan sekali tidak capek-capek oh kade yang ini saya sudah titipkan di mapel ini loh kade yang lain saya titipkan di sini jadi terkurangi beban mengajar dan selanjutnya kekurangannya tentu saja membutuhkan keprofesionalan guru tidak bisa belajar bapak dan ibu saya punya guru untuk IT adalah siswa saya tahun berapa tahun sekitar tahun 2000 jadi selesai saya ngajar anak itu saya panggil ke ruang saya ngajarin saya untuk mengoperasikan komputer sampai membuat animasi itu saya lakukan karena saya harus bisa saya terus terang kepada anak itu kamu pandai sekali untuk ini ibu tidak bisa ajarin ibu bahkan misalkan bahasa inggris saya tidak bisa ajarin ibu saya tidak malu jadi kita juga harus profesional kalau tidak bisa ya tidak bisa kita belajar itu kekurangan kekurangan dari blended learning yang kita ketahui bersama-sama lanjut berapa menit lagi bu kalau di sini saya berarti tinggal berapa menit lagi bu Heli mudah-mudahan sampai kalaupun tidak saya nanti akan cut nanti ini akan tinggal kita buka bersama-sama di dalam grup ya ini langkahnya kan tinggal membaca kalaupun nanti tidak tidak mengerti atau kita akan bicara bersama-sama itu langkah-langkahnya langkah-langkah blended learning menetapkan macam dan materi bahan ajar tentu saja tapi jangan lupa anak juga dilibatkan membuat rancangan oh ya satu lagi Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman saya kemarin pada saat kita akan membuat schedule skenario pembelajaran tolong berdampingan dengan dapodik buka dapodiknya di dalam kalau sudah erapot ya di dalam rencana pembelajarannya supaya apa yang kita buat sejalan dengan nilai yang diminta di dalam pemerintah karena kurikulum ke-13 ini tetap sudah mengunci itu sehingga sekarang lewat ini saya juga mungkin mengingatkan sedikit bahwa pada saat kita akan membuat schedule skenario buka dapodiknya buka rancangan pembelajarannya HD mana saja karena sudah terkunci supaya kita sinkron sama sejalan begitu tidak acak-acakan jadi apa yang kita lakukan itu nilainya benar-benar dapat kita input ke dalam erapot gitu ya nah itu ada rancangan menetapkan rancangan dan learning yang cocok yang memang sesuai dengan yang diminta dari K-13 kemudian tetapkan formatnya kemudian lakukan uji coba menyelenggarakan blendednya langsung kemudian menyiapkan kriteria evaluasi penting evaluasi termasuk ini saya mengevaluasi oh ya kemarin berarti kekuranganku adalah pada saat kita membuat schedule skenario pembelajaran kekurangan saya saya tidak membuka saya lupa ada kade yang sudah terkunci di dalam erapot nah itu satu catatan buat saya makanya pada waktu kita akan melakukan HBL hari sinan besok saya bilang ke kurikulum Pak Darman Bu Santi tolong buka guru-guru tolong diingatkan untuk membuka rancangan pembelajarannya di dalam Dapodi supaya skenario pembelajaran itu benar-benar nyambung projek yang kita buat itu benar-benar nyambung lanjut Mbak Chani satu menit lagi ini modelnya beberapa model yang memang ada di dalam blended learning rotation model flex model health blended model dan seterusnya nah mungkin Bapak Ibu untuk yang rotation model ini pernah dilakukan ada apa ya mungkin ada beberapa praktek dengan kelompok di dalam kelas yang dilakukan oleh Ibu yang sama artinya dengan rotation model anak-anak dibuat perkelompok kelompok satu mempelajari tentang A kelompok dua mempelajari tentang B kelompok tiga mempelajari tentang D kelompok empat mempelajari tentang D dan mereka akan berputar bergantian untuk mempelajari masing-masing rotasi tadi masing-masing stasiun-stasiun tadi stasiun satu aku mempelajari tentang pencemaran lingkungan di tanah yang kedua tentang lingkungan di air nah itu mereka akan bergantian stasiun-stasiun itu akan mereka singgahi sehingga akhirnya mereka memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses pencemaran lingkungan baik itu secara virtual dengan presentasi atau nanti pada saat atas muka ini juga bisa dilakukan begitu ya selebihnya nanti kita akan pelajari bareng-bareng kemudian tadi ada saya akan yang lab ini hampir sama class role model ya itu bukan seperti yang sekarang memindahkan proses pembelajaran di sekolah ke rumah tetapi dibalik sekarang dibalik posisinya di sekolah itu nanti di dalam zoom itu digunakan sebagai tempat untuk diskusi dia belajarnya di rumah gitu dia mempelajari mencari pengetahuan di sekolah di rumah nanti pada saat ketemu di dalam kelas baik itu di dalam kelas google classroom di dalam google meet baru itu didiskusikan di sana ada juga yang perindividu kita lanjut mbak cani satu menit lagi ya bu henny saya minta izin ini ada beberapa tips ini tadi sudah di mencari mencari apa namanya cara untuk menemukan banyak hal ini banyak sekali itu tip yang pertama tip yang pertama apa namanya ada banyak tips ya yang dapat digunakan lalu tips yang kedua mbak cani membuat konten sendiri membuat konten sendiri tadi ibu sari sudah melakukan yang ketiga ada deliver content gunakan pendekatan namanya pedati pelajari kemudian dalami terapkan dan evaluasi pelajari dalami terapkan dan evaluasi itu pedati itu tips yang selanjutnya untuk melakukan pendekatan yang disini tips yang ketiga mempelajari topik apa sih yang akan ditelajari kemudian dalami gitu tentu saja si anak diberikan kesempatan untuk mendalami terapkan apa ilmunya yang kita dapat contohnya kalau di dalam pencemaran ya kamu jangan buang sampah-sampah rangan dong setelah itu evaluasi si anak-anak sekarang kalau seandainya kamu sudah membuang sampah tidak sembarangan apa yang akan terjadi atau jika kamu membuang sampah sembarangan apa yang akan terjadi itu dia pedati pelajari dalam diserapkan dan evaluasi lanjut Mbak Cani itu dia masih ini sama nih melalui aktivitas ini sama tadi sudah di itu kemudian yang keempat asub aktivitas gunakan pendekatan KOI ya lanjut Mbak Cani ini dia jadi upaya memfasilitasi kognitif sosial dan apa namanya pendampingan sebagai guru itu tip yang selanjutnya tip yang keempat nah sekarang ke yang selanjutnya ya blended learning memberikan kehadiran pembelajaran menyajikan isu diskusi memberikan pembahasan mengarahkan diskusi kemudian ini apa namanya kehadiran kognitifnya merangsang rasa ingin tahu anak-anak dirangsang kalau saya mengajar misalkan sekarang biologi pada waktu saya mengajar kelas 9 saya cuma tanya saya cuma satu pertanyaan menurutmu mengapa urin kita berwarna kuning kemudian bau berbau kenapa sih itu dia merangsang membuat si anak itu mengalih seperti tadi yang dilakukan oleh bukur di dalam icebreaking itu juga merangsang ada impuls yang kita berikan kepada mereka supaya mereka mau membaca karena sekarang anak-anak gak mau baca mau baca saya coba baca WA doang bahasa IG baca Twitter mereka kemudian kalau kehadiran sosialnya ada emosi memberikan apresiasi sekecil apapun Pak Sapar tadi kalau anak itu sudah berubah berikan apresiasi saya juga akan memberikan apresiasi sebentar-besarnya untuk beberapa semua teman yang sudah hadir yang begitu banyak hari ini yang ada sama-sama dengan kita bagus sekali keren sekali apresiasi dari saya secara pribadi membangun situasi yang ramah yang terbuka membangun pohesi motivasi dan lain-lain itulah community of inquiry-nya dari Blender Lanjut yang kelima adalah tips bagaimana kita melakukan kata-kata maya saya like konfren kadang-kadang memang anak-anak yaudah WA bareng-bareng telepon anak maya fikol bareng-bareng layan saya selalu melayani mudah-mudahan tidak bosan dan kadang-kadang sampai jam 12 sudah ngantuk-ngantuk masih ada anak yang nelfon masih ada anak yang WA demikianlah Bapak dan Ibu mohon maaf jika memang kurang pas dalam penyampaian karena saya juga sama-sama masih belajar dari apa yang memang kita dapatkan hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan baik terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan saya untuk dapat berbagi saya kembalikan ke Bu Heni terima kasih banyak oke terima kasih Bu Frida tepuk tangannya untuk Bu Frida terima kasih pemaparannya tentang Dini Tening kita jadi semakin lebih paham lagi ya terima kasih ini mungkin tadi sudah dua materi pemaparan gitu ya mungkin ini tadi kita maraton dua materi untuk merefresh apa namanya fisik kita supaya kita fresh lagi untuk memaparan satu lagi pemaparan materi tentang home-based learning nanti apa sih home-based learning itu bagaimana kita menerapkannya di sekolah supaya kita fresh lagi minta tolong Bu Pur disiapkan untuk icebreaking waktunya lima menit ya Bu Pur mohon maaf ini karena kita sudah waktu sudah mepet lima menit saja Bu Pur terima kasih Bu Pur Monggo baik terima kasih Bu Pur langsung terima kasih baik untuk saat ini seperti yang diminta Pak Pak tadi Sapar ya Pak Sapar oke baik kita tepuk ya Pak ya dan semoga tepuknya sudah banyak yang tahu jadi kita gak lama-lama tepuknya namanya tepuk Indonesia Jaya ya jadi kalau nanti kita Indonesia semuanya jaya-jaya dua kali kita kita praktek langsung mohon apa video dan apa soundnya dibuka semua speakernya kita mulai ya Indonesia ayo oke belum kompak kita ulang lagi Indonesia Jaya 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 oke karena koneksi internet jadi kayak gak nyambung ya tapi gak apa-apa oke kalau satu Indonesia baik yang kedua jaya jaya ulangi ya Indonesia jaya jaya kalau merdeka tepuknya tiga kali seperti tepuk pramuka merdeka gitu ya kayak tepuk pramuka deh tiga kali oke kita coba ya merdeka Indonesia jaya jaya merdeka oke kita ulang Bapak Ibu baik Indonesia jaya merdeka agak lebih cepat ya oke Indonesia jaya jaya merdeka berdeka merdeka merdeka Indonesia oke baik ya waktunya sudah habis ataukah masih Mbak Henny sebenarnya ada video yang disiapkan udah saya kasihkan ke Mbak Henny tetapi kalau waktunya sudah habis mungkin tepuk aja ya untuk video kita cancel gak apa-apa oke baik kalau gitu Mbak Canny gak jadi untuk itu icebreaking-nya semakara itu dulu terima kasih namanya jaya oh jaya baik terima kasih Bapak Ibu mohon maaf geraknya cuma tangan aja baik kan Mbak Henny mengjaya jadi ya mengjaya terima kasih Ibu Purni jadi memang sudah nyegarkan kembali kita ya sudah semangat lagi walaupun dengan tepuk-tepuk seperti itu ternyata sepele tetapi sangat penting untuk merefreshkan pikiran dan badan kita oke Bapak Ibu karena waktunya sudah bergulir dengan begitu cepatnya berikutnya pemaparan tentang bagaimana itu home-based learning oleh Bu Mar Yulianti dari MTS ya Bika sekarang posisi jam 10.54 berarti nanti di jam 11.26 ya Bu Yuli dipersilakan Bu Yuli baik terima kasih Ibu Henny Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Halo Mbak Bapak Masa Pak Masa Pak Masa Pak itu bening juga tuh bening juga itu yang nama baik Bapak Ibu saya diberi kesempatan untuk memberi materi yang terakhir ya dari Ibu ini terima kasih selamat siang salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam situasi pandemi saat ini dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah ya Bapak Ibu ya nama yang saya hormati yaitu Pak D. Haji Gilmano ya selaku petua tim tim fasilitator dari Tangerang Raya juga ada Mbak Gadis dari CSR Sinar Maslen tak lupa selamat ulang tahun buat Mbak Gadis ya masih Ibu Yuli tahun lalu dia Bika ya Mbak Gadis ya berikutnya adalah tim pasil yang mudah-mudahan hari ini bisa memantau jalannya kegiatan kita hari ini juga Bapak Ibu Pengawas mungkin terima kasih yang sudah hadir juga Bapak Kepala Sekolah MTS Tangerang Selatan dan rekan-rekan seperjuangan mungkin ya Bapak dan Ibu Guru masih tetap semangat ya Bapak Ibu untuk kita belajar bareng hari ini dengan materi adalah tentang home-based learning baik langsung saja mungkin ke PPT-nya Mbak Cani oh iya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan mungkin sedikit saya sharing tentang pembelajaran di MTS Yabika yang saya mengajar di MTS Yabika itu dari 2009 sampai dengan sekarang kami untuk PJJ itu kami bagi 4 dan kebetulan saat ini kami sedang di PJJ 3 gitu di PJJ 3 dan akhir dari PJJ 3 adalah minggu ini akhir bulan ini akan dilanjutkan dengan PJJ 4 baru nanti ada penilaian di akhir semester nah untuk materi yang akan saya sampaikan tentang home-based learning ini adalah ini adalah saya ambil salah satu projek ya Bapak Ibu karena memang ada beberapa projek yang sudah bahkan memang masih ada yang proses yang belum selesai untuk projek kita karena memang PJJ 3 ini belum selesai belum selesai yang sudah selesai dan saya ambil adalah ini MAPEL IPA kolaboratif dengan MAPEL Bahasa Indonesia PJOK dan satu lagi yaitu SBK dengan materinya adalah pewarisan sifat alokasi waktunya adalah satu minggu sebetulnya untuk toleransi waktu kita kita sebetulnya bisa lebih dari satu minggu mengingat PJJ itu sekitar tiga minggu dalam satu PJJ oh iya Bapak Ibu tadi untuk biodata saya saya mengajar di NDS jadi Bapak Ibu saya lupa tadi mungkin biasa dipanggil Ibu Yuli kalau teman-teman GSM begitu di Kabupaten Tanggerang jadi saya nyebrang sedikit ya Bapak Ibu ke Tanggerang Selatan nanti gantian kalau nanti diseminasi dari Kabupaten nanti bisa pematerinya dari Tanggerang Selatan mungkin begitu ya kita sama-sama berbagi selanjutnya untuk tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat bisa next Mbak Chani apa yang saya tahu ini mungkin lebih kepada KD3 yaitu kognitifnya mencari informasi tentang karakteristik keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat kemudian apa yang saya bisa itu lebih kepada KD4 yaitu keterampilan ini bisa ke mapel SBK ke mapel SBK bisa juga ke yang tadi yang pertama KD3 bisa ke PJOK ya tentang kesehatan kalau untuk apa yang saya bisa itu ke mapel PJOK yaitu tentang keterampilan membuat pohon kesehatan keluarga karakter yang ingin dikembangkan berarti ini lebih ke KD2 yaitu sikap tanggung jawab teliti dan kreatif next Mbak Chani aktivitas belajarnya sebentar biar terlihat aktivitas belajarnya menggunakan metode project based learning dengan strateginya yang tadi disampaikan oleh Ibu Frida itu dengan menggunakan blended learning yaitu gabungan ya Bapak Ibu gabungan atau di blend begitu kalau kata Ibu Frida tadi dicampur ada virtual face to face berarti ini sinpronus sinpronus itu berarti disitu langsung bersama guru jadi disini face to face-nya yang pertama adalah setelah dirancang di grup WA lalu bertemu di tetap virtual ya tetap virtual melalui Google Meet ya Bika menggunakan Google Meet untuk tetap mayanya dengan alasan lebih murah ya untuk kuatanya dibandingkan dengan Zoom begitu kemudian seperti biasa salam dan berdoa persepsi dan lain-lain itu seperti biasa Bapak Ibu ya dalam pembelajaran kemudian menyampaikan kompetensi yang ini capai kemudian menyampaikan manfaat apa dari materi yang ingin dicapai pada pembelajaran pada saat di tetap maya atau virtual next nah untuk kegiatan mandirinya kan karena kita tadi menggunakan blended learning ya atau gabungan gabungan dari tetap langsung begitu live nah kalau ini adalah asinkronus asinkronus itu berarti disitu guru dia belajar mandiri ya mandirinya bisa sendiri atau kolaborasi nah karena sekarang pandemi berarti siswa mandirinya kolaborasinya bisa bersama keluarga kalau dulu mungkin saat sebelum pandemi siswa bisa melakukan mandiri asinkronus kolaborasi dengan teman-teman sekelasnya namun karena saat ini pandemi siswa bisa berkolaborasi bersama keluarganya di rumah nah tetap guru memantau melalui WA Group karena di dalam hal ini tadi midnya sudah sudah tidak digunakannya karena ini sudah asinkronus jadi siswa apa memantau melalui WA Group tugas-tugas ya apa yang harus dicari tentang kesehatan keluarga berarti peserta didik mencari sendiri dibantu mungkin dengan anggota keluarga tentunya bisa via Google dan sebagainya karena mungkin informasi banyak bisa didapat melalui teknologi ya Pak Ibu ya disini ada siswa membuat pertanyaan dengan tujuan untuk merangsang merangsang merasa ingin tahu tentang kesehatan keluarga dengan cara peserta didik itu membuat daftar pertanyaan terhadap beberapa anggota keluarga terkait dengan sejarah kesehatan baik dari mulai ayah kemudian ibu keluarga dari ayah keluarga dari ibu adik dan kakak tujuannya mengetahui kesehatan keluarga maka untuk proyeknya adalah membuat pohon sejarah kesehatan keluarga bisa next baca nih nah untuk proyeknya melalui grup WA guru mengajak untuk merancang sebuah proyek kemudian studi literasi membuat laporan nah ini berkaitan dengan MAPEL bahasa Indonesia bisa ya Pak Ibu setelah anak membuat daftar pertanyaan kemudian ada lembar observasi juga terkait di keluarganya kemudian membuat pohon kesehatan keluarga berarti ini sudah masuk ke MAPEL SBK seperti itu dan guru dan peserta didik membuat aturan oh ini berarti lebih kepada kesepakatan belajar mungkin ya bagaimana proyek itu dilaksanakan dari teknis kemudian pengumpulannya kriterianya sistem laporannya seperti apa sistem sistematikanya maka itu dibuat kesepakatan bersama siswa nah dalam hal ini mungkin diberi waktu satu minggu dalam pengerjaannya tetapi ada ada toleransi waktu bisa dua minggu atau paling lambatnya tiga minggu karena dalam satu PJJ di MTS CRP itu maksimal adalah tiga minggu next Mbak Chani kemudian langkah berikutnya ini daily activity-nya ya peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek yang paling cepat tadi bisa dilakukan dalam satu minggu jadi mereka membuat aktivitas sendiri jadi diberikan keleluasaan bahwa hari ini saya ngapain gitu hari ini saya ngapain apakah berarti melakukan wawancara dulu atau mungkin setelah itu membuat pohon tadi membuat pohon kesehatan keluarga kemudian guru memantau via grup WA sambil mengingatkan sampai dimana seperti itu ya bahkan juga ada juga yang via Japri kalau memang anak tersebut mau berarti bisa via Japri terhadap guru mapelnya masing-masing baik itu guru mapel IPA guru mapelnya SBK Bahasa Indonesia ataupun PJFK nya yaitu tentang kesehatan kemudian guru memonitor post-tata didik dalam kemajuan projek jadi dipantau dalam grup WA juga menanyakan sejauh mana projeknya dan dalam hal ini projek ini bisa dilaksanakan kolaborasi dengan anggota keluarga mengangkat sedang pandemi bisa dibantu selain materinya ataupun informasi yang didapat maupun alat dan bahan untuk membuat projeknya itu bisa dibantu oleh pembuatan keluarga selama penyelesaian projek guru memonitor aktivitas yang penting dari menanyakan masalah-masalah membuat laporan pembuatan pohon jadi semuanya dipantau melalui WA dan setiap ada masalah itu bisa didiskusikan bersama di dalam grup WA dan bisa melibatkan guru mapel lain seperti tadi misalnya mau bertanya tentang pelaporan berarti kepada guru bahasa Indonesia kalau ingin bertanya tentang kesehatan bisa dibantu dengan guru PJOK dan misalnya untuk pembuatan pohonnya supaya indah misalnya memiliki estetika yang baik yang indah berarti kepada guru SBK next Mbak Cani nah setelah itu guru menguji hasil dari dalam hal ini guru meminta peserta didik untuk menyampaikan lanjutan tugas proyeknya kemudian mengkomunikasikan hasil percobaan dalam di depan kelas online ya Bapak Ibu ya baik berupa kelas online ini yang kita gunakan dia buka adalah grup WA jadi siswa bisa mempresentasikan di grup WA atau dengan menggunakan tatap maya kembali yaitu melalui Google Meet tadi bisa dua kali berarti di awal adalah untuk sinkronnya antara guru dan peserta didik kemudian pada saat presentasi juga menggunakan Google Meet kembali untuk mempresentasikan hasil karya tadi di kelas online tadi yaitu di Google Meet lalu kemudian guru menilai laporan dalam bentuk rubrik ya kemudian peserta didik menjawab pertanyaan berkaitan dengan projek lalu guru memberikan saran untuk perbaikan misalnya ada perbaikan dalam apakah dalam bentuk laporannya ataukah dalam proses wawancara ataukah dalam pembuatan pohon kesehatan keluarga kemudian mengevaluasi pengalaman peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama penyelesaian projek berarti ini lebih kepada refleksi jadi sehingga murid itu oh seperti ini gitu prosesnya kenapa saya harus mewawancara setiap anggota keluarga tujuannya untuk apa kemudian setelah saya mengetahui bahwa riwayat kesehatan keluarga saya seperti ini misalnya kakek saya punya riwayat diabet misalnya kemudian bapak saya juga punya misalnya itu dari pihak keluarga bapak nah saya berarti sebagai keturunannya harus apa nah berarti kan tujuan dari pembuatan projek ini adalah meningkatkan kesadaran untuk pola hidup sehat dengan setelah mengetahui kesehatan keluarga berarti kita harus bisa menjaga misalnya kalau ada riwayat diabet berarti kita harus bisa menjaga pola makan mengatur gula dan sebagainya seperti itu karena memang setelah mengetahui riwayat kesehatan keluarga kita bisa tahu dengan beberapa penyakit yang tergolong penyakit turunan kan memang ada beberapa penyakit yang diturunkan itu ya itu dipelajari di pelajaran IPA dan juga dipelajari di pelajaran PJOK tentang kesehatan next next mbak Chani berikutnya nah ini untuk penilaiannya ada lembar observasi kemudian bisa tanya jawabnya melalui kuis pada saat kelas online baik di WA ini di grup WA untuk kuisnya dan ada rubrik penilaian ini untuk penilaian projek next ini rubrik penilaiannya untuk projek ya tadi KD4 jadi berupa projek kalau KD2 nya adalah lembar observasi terkait dengan tadi sikap ya tanggung jawab teliti dan sebagainya next mbak Chani nah ini adalah foto kegiatan siswa pada saat mewawancara anggota keluarga baik itu adik kakak ayah ibu maupun kalau bisa kakeknya kakeknya neneknya dari ayah dari ibu kemudian bisa juga pamannya atau bibinya itu bisa saja dalam satu keluarga itu dengan tujuan agar kita mengetahui riwayat sejarah kesehatan keluarga kita itu seperti apa dan dengan seperti itu siswa bisa merefleksi dirinya sendiri oh ternyata manfaat dari belajar ini adalah dengan dengan sendirinya mereka mengetahui walaupun dari awal mungkin guru tidak menyebutkan untuk apa misalnya akhirnya setelah pembelajari ini siswa direfleksi apa manfaat dari belajar ini akhirnya siswa pun mengetahui bahwa tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang agar kita menjaga kesehatan mengatur pola makan pola hidup dan yang lainnya ini adalah kegiatannya terus next ini proses pembuatan pohon kesehatan keluarga next mbak Chani next mbak Chani nah ini adalah hasil karya hasil karya berupa data kesehatan keluarga dibuat dalam bentuk pohon sejarah kesehatan keluarga ini adalah kelas 9 ya bu untuk jenjangnya next nah ini adalah kegiatan Google Meet yang tadi saya sebutkan adalah kegiatan simpronus bersama guru baik ini adalah ini adalah awal ya tadi Google Meet awal itu perencanaan perencanaan pembuatan proyek tugas dan lain-lainnya ini Google Meet yang pertama next nah ini adalah Google Meet pada saat presentasi hasil karya begitu jadi anak mempresentasikan hasil karyanya menjelaskan dan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan next mbak Chani nah ini masih Google Meet ya ini kegiatan simpronus yaitu disimpronkan dengan guru melalui Google Meet berikutnya mbak Chani nah minta ditayangkan PPT berikutnya mbak Chani tapi mungkin tidak semuanya mungkin saya ambil bisa next aja gak apa-apa langsung ke slide 7 gak apa-apa ini mungkin kemarin saya buat dua ya bapak ibu yang sudah saya lakukan sampai sini dulu ini adalah beberapa contoh karya anak-anak yang lain proyek yang lain ini adalah matematika dengan SBK juga gabungan ini membuat pola batik sederhana dengan menggunakan konsep transformasi geometri trigonometri eh kok trigonometri geometri itu salah ketik ya transformasi geometri maksudnya itu materi di kelas 9 next mbak Chani next lagi nah bapak ibu mungkin sekedar berbagi bahwa di MTS ya BK itu kita punya ruang galeri ruang galeri ini adalah untuk menyimpan karya-karya siswa nah walaupun di dalam kelas itu kita punya zona karya nah karena zona karya terlalu banyak sehingga kita memilih karya terbaik untuk disimpan di ruang galeri dan ini foto diambil sebelum pandemi ya bapak ibu di waktu itu kita sudah belajar proyek juga bedanya mungkin waktu itu kita belum mengenal blended ya karena memang MTS Yadika itu mengenal GSM itu bulan Maret tahun 2019 waktu itu saya bersama kepala sekolah mewakili MTS Yadika mengikuti workshop GSM kemudian ternyata GSM itu wah luar biasa ya dan semakin ke sini kami pun belajar memperoleh ilmu baru dan pada saat sekarang kita coba kolaborasi dengan beberapa mapel yaitu lintas mapel kalau yang ini adalah ruang apa dulu belum mengenal kolaborasi mapel sudah GSM mungkin tapi belum mengenal kolaborasi jadi ini hanya apa karya karya semua mapel yang terbaik ditampilkan di ruang galeri nah sekarang untuk pandemi kita coba kita coba proyeknya dan untuk proyek yang tadi saya sampaikan itu individu jadi kolaborasinya dengan keluarga di rumah next Mbak Cani nah ini adalah beberapa contoh proyek lain di NPS YABK untuk PJJ 3 saat ini ya nah untuk PJJ 2 yang kemarin itu yang sudah jadi itu membuat miniatur rumah hemat energi ini mungkin sama proyeknya dengan SMPN 20 mungkin proyeknya sama tapi mungkin hasilnya mungkin karena anak yang membuat jadi mungkin hasilnya berbeda tapi mungkin tujuan yang sama yaitu bagaimana siswa mengetahui bagaimana cara menghemat energi di rumah seperti itu kemudian itu yang PJJ 2 nah untuk PJJ 3 yang sekarang sedang berjalan itu tadi membuat pohon secara kesehatan keluarga kemudian ada juga mapel UPS membuat video tentang perubahan sosial kemudian ada membuat komik tentang mobilitas sosial kemudian dari Quran hadisnya membuat aktivitas berupa foto berimpak ke kotak amal ini kolaborasi dengan mapel akidah kemudian dari mapel pikih berkolaborasi dengan bahasa Indonesia membuat poster hukun sholat ini sedang proses ada yang sudah jadi ada yang memang belum selesai karena masih berjalan untuk PJJ 3 nya di minggu terakhir di bulan ini di bulan Oktober baru berakhir next Mbak Chani ini yang PJJ 2 Bapak Ibu bulan kemarin bulan September ini adalah karya miniatur rumah hemat energi dan ini sudah saya presentasikan di kelas berbagi bersama tim Jogja yang bulan kemarin Bu Heni bersama Bu Heni juga next Mbak Chani nah ini yang tadi adalah pohon kesehatan keluarga yang di PJJ 3 next Mbak Chani nah ini membuat komik tentang mobilitas sosial ini pelajaran IPS di Indonesia next Mbak Chani ini adalah tadi aktivitas pelajaran kuran hadis kolaborasi dengan pelajaran akidah tentang sodakoh ya kemudian next oke ternyata sudah selesai Bapak Ibu ya sepertinya waktunya mudah-mudahan tepat ya Bu Heni tidak mengulur waktu karena mungkin sifatnya saya disini hanya berbagi Bapak Ibu ya dengan pengalaman yang sudah saya lakukan bukan berarti sekolah kami itu bukan berarti yang terbaik begitu ya Bu Heni ya kita sama-sama belajar mengenal GSM juga baru satu tahun dan tentunya di madrasah Bapak Ibu juga memiliki cara masing-masing seperti tadi saya sudah mendengar dari siapa ya Misari ya atau dengan Pak Sapar sekolahnya sudah ternyata tanpa disadari begitu sudah menerapkan blended mungkin gitu ya dengan kata lain tadi kata Bu Trida sudah ada blendednya disitu jadi mungkin walaupun setiap madrasah punya ciri khas tentunya tujuan kita sama yaitu untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan dengan tujuan agar siswa lebih termotivasi rasa ingin taunya juga terangsang dengan baik begitu Bapak Ibu ya mungkin yang baiknya bisa Bapak Ibu dipelajari atau belajar yang kurang baiknya mohon masukkannya karena saya juga sama Bapak Ibu masih belajar dan untuk GSM-nya juga kita masih proses sedang perbaikan terus mungkin di PJJ 4 nanti kita juga akan evaluasi di PJJ 3 evaluasi dan kita menginjak PJJ 4-nya di awal November itu mungkin kita akan belajar lagi evaluasi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan hanya berbagi saja Bapak Ibu bukan sifatnya untuk memberi materi ya karena sebenarnya bukan pemateri terlalu tinggi kalau istilah pemateri berbagi saja dengan teman-teman untuk selanjutnya mungkin kita bisa sharing bareng di sini hal-hal yang ingin ditanyakan karena mungkin saya juga masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu mohon bimbingannya dari tim Fasil juga BSM sama Bu Heni ini master saya guru besar ya Bu Heni itu guru besar saya karena belajar banyak dari beliau ini yang mendobrak setiam ya Bu Heni itu kolaborasi MAPEL saya belajar banyak dari Bu Heni demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kalau ngebunnya mohon maaf untuk selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Ibu Moderator Ibu Heni Bangga disilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Yuli tepuk tangan buat Bu Yuli terluar biasa ya Bu Yuli berbaginya tadi berbagai macam contoh home base yang sudah dilakukan di MTS Yabika ya ada kolaborasi yang ada tiga MAPEL ada yang empat MAPEL atau mungkin lima MAPEL intinya Bapak Ibu kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu kalau misalnya bisa baru kolaborasi dengan dua MAPEL saja enggak apa-apa intinya kita sebenarnya kan ingin meringankan beban belajar anak tidak setiap MAPEL memberikan tugas setiap MAPEL tugas guru juga stres bikin menyiapkan tugas terus anak apa lagi belum di rumahnya mungkin orang tuanya lagi stres juga pekerjaannya di rumahnya orang tuanya lagi mungkin kena PHK atau bagaimana orang tuanya stres anaknya mengeluh minta bantuan tambah puyak nanti keluarganya begitu ya jadi kita dimulai hal-hal kecil dulu kalau kita misalnya baru dua MAPEL kolaborasi tidak apa-apa tiga MAPEL tidak apa-apa terus bertingkat kita akan selalu ketagihan kita ketagihan ternyata enak ya kolaborasi gurunya lebih nyaman dalam arti bukan santai kita leha-leha bukan artinya kita lebih prepared dan justru ini menggali potensi akademik anak seperti itu ya jadi kita juga anak juga akan senang begitu ya ada proyek jadi mereka itu seperti bermain-main justru anak ini kalau diberikan kesempatan di eksplor ditantang justru malah nanti hasilnya itu di luar dugaan kita anak itu lebih lebih yang kita yang kita bayangkan seperti itu nah Bapak Ibu terima kasih Ibu Yuli atas pemamparannya sekarang sesinya untuk tanya jawab Bapak Ibu silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya menyebutkan nama dan asal sekolah seperti tadi kita sudah berkesepakatan ya kalau ingin menanyakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa bisa ke Bu Anies Bu Frida dan Bu Yuli pertanyaannya apa silakan bagi yang mungkin bisa atau bisa juga mengetikan di kolom chat juga boleh silakan Bapak Ibu bisa memulai diskusi kita kali ini silakan mungkin dimulai dari tiga pertanyaan dulu silakan Bapak Ibu minta bantu monitor ya Mbak Candi karena saya pakai HP wifi di rumah lagi error jadi pakai data jadi layarnya kecil juga silakan Bapak Ibu yang jika ingin ada yang ingin ditanyakan ya dari Bapak ya Bapak Aulia Rahman MTS Negeri 1 Kota Tangsel oke Bapak Aulia silakan diaktifkan mikrofonnya ya ya silakan Pak belum terdengar suaranya Pak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb agak dikentengin Pak suaranya masih pelan kesempatannya perkenalkan saya Aulia Rahman kebetulan mengajar matematika kebetulan saya mengajar matematika di Madrasah Sanuyah Negeri 1 Kota Tangkerang Selatan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kebetulan mungkin lebih tepatnya kepada Ibu Febri yang tadi memamparkan sedikit mengenai perubahan mindset perubahan kebiasaan ketika kita mengajar di musim pandemi seperti ini jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eti di awal tadi bahwa Madrasah kami sudah menerapkan kegiatan tatap layar kalau kami menyebutnya pembelajaran jarak jauh tatap layar di mana apa namanya kegiatannya kurang lebih mirip seperti pada saat kami mengajar di kelas hanya saja bedanya di Microsoft Teams ini mereka berada di rumah masing-masing karena mengapa saya katakan layaknya tatap muka karena kami tetap bisa berinteraksi dengan setiap peserta kemudian kami juga sebagai guru bisa tetap menggunakan layar papan tulis dengan menggunakan mouse pen dan sebagainya nah dua hal yang ingin saya apa namanya saya angkat di sini pembelajaran tatap layar tentunya dengan segala macam kekurangan ya Bu Heni dan Ibu Febri ada dua hal yang ingin saya apa namanya saya angkat yang pertama kekurangan dari sisi kami sebagai pengajar bahwa pembelajaran matematika itu yang terpenting menurut saya pribadi bahwa bagaimana menerapkan menyampaikan konsep matematika kemudian bagaimana konsep tersebut bisa diserap secara baik oleh peserta didik dan bagaimana kami bisa menilai peserta didik mulai dari prosesnya nah dalam pembelajaran tetap layar disini saya pribadi merasa kesulitan untuk menilai proses sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah karena kalau biasanya saya mengajar di kelas itu suka keliling di kelas ya Bu Febri ya menilai bagaimana si A mengerjakan soalnya langkah-langkahnya atau tidak nah itu di PJJ ini saya agak itu yang pertama kesulitan dari sisi saya sebagai guru dan yang kedua masalah yang yang sering saya dapatkan itu dari sisi peserta didik dimana rasa jenuh mereka mengikuti PJJ ini karena ketika mereka belajar di kelas ketika muncul rasa bosan di diri mereka mereka bisa bisa bercanda dengan kawan sebelah bangkunya kakinya bisa menendang-nendang kawan di depannya itu kan ya saya anggap sebagai bentuk mereka untuk mengusir rasa jenuh nah tapi di PJJ ini mereka agak kesulitan Bu Heni dan Bu Febri apa namanya mereka sendirian di rumah berhadapan dengan gadget dengan layar monitor mereka tidak bisa apa namanya interaksi sama kawan-kawan karena terbatas oleh oleh media dan sebagainya itu saja yang ingin saya sampaikan Bu Heni dan Bu Febri mohon pasukannya mengenai siasat untuk apa namanya menyiasati dua hal tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditampung terbidalu dari Bapak Aulia lalu berikutnya dari Ibu Mahyati MTS Muhammadiyah di kolom chat mohon izin bertanya untuk Ibu Julie dari pemaparan tadi ada istilah PJJ 1, 2, 3, dan 4 saya ingin penjelasan maksudnya dari itu tadi itu apa gitu bagaimana maksudnya seperti itu ya dari kok ada istilah PJJ 1, 2, 3, dan 4 satu lagi pertanyaan baik dari saya Afif Fauzi oh iya silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya Afif Fauzi guru bahasa Inggris dari MTSN Satu Tangsel ingin bertanya ke Bu Mar Yulianti karena yang menarik itu yang ini menarik dari kegiatan yang dilakukan yang memang belum kami terapkan di sekolah yaitu bagaimana mengintegrasikan tugas dari beberapa guru gitu ya menjadi satu proyek bersama dari berbagai pelajaran sehingga bisa dilaksanakan oleh siswa sehingga siswanya tidak terbebani terlalu banyak tugas ini jadi masalah banyak sekolah saya yakin siswa terlalu banyak tugas juga kemudian kerja guru dalam lebih efisien gitu ya nah ini saya tanyakan bagaimana langkah awal karena ini kan ada koordinasi pasti ya gak bisa guru-guru dari bawah bagaimana langkah awalnya apakah itu berawal dari kebijakan kurikulum atau bagaimana saya bisa menginisiasi ini di di madasa kami gitu langkah awalnya terima kasih Bu Bu Yulianti oke terima kasih Pak Afif dari MTS Negeri Satu Pamulang sudah ada tiga pertanyaan dari Bapak Aulia dari Ibu Mahyati dan Pak Afif silakan siapa dulu para narasumber kita dari Bu Anies Bu Brida atau Bu Yuli mana yang akan mau menjawab Bu Henny karena untuk saya ada dua pertanyaannya oke silakan bisa digabung kemungkinan ini untuk pertanyaan Ibu Mahyati dengan pertanyaan Bapak Afif mohon izin mungkin sedikit menjelaskan karena ini ada kaitannya pertanyaan Ibu Mahyati dengan Pak Afif Bapak Ibu mohon maaf tadi yang memang saya menyebutkan ada istilah PJJ 1, 2, 3, dan 4 itu sebetulnya inisiatif sendiri ya Bapak Ibu jadi artinya tidak melulu harus sekolah Bapak Ibu juga mengikuti begitu mohon maaf mungkin Bu Henny juga tidak ada ya Bu Henny untuk istilah PJJ 1, 2, 3, dan 4 saya hanya mengatur saja untuk lebih mudahnya penjadwalan karena kebetulan saya di sekolah ini adalah wakil kepala bidang akademik jadi yang mengatur semua pembelajaran di MPS ya Bika ini jadi saya mengistilahkan begitu untuk memudahkan proses jadi PJJ 1, 2, 3 dan 4 1 dan 2 sudah kami laksanakan kemarin dimulai dari Agustus Bapak Ibu ya Agustus kami sudah mulai PJJ 1 di awal Agustus karena di Juli pertengahan Juli baru perencanaan perencanaan PJJ kami rapat dulu bersama kepala sekolah dan tim kurikulum karena memang saya kurikulum ya Bapak Ibu kemudian di Agustus kami sudah mulai PJJ 1 kemudian dilanjutkan dengan PJJ 2 lalu ada jeda di PJJ 2 itu ada jeda dulu karena kami karena mohon maaf gitu ya Bapak Ibu walaupun di GSM itu tidak mengenal ulangan tetapi kami adakan PTS ya dengan tujuan karena kita swasta ya Bapak Ibu mungkin mohon maaf karena swasta itu ada administrasi jadi kami konsultasi kepada Yayasan dan ternyata Yayasan meminta tetap harus ada penilaian begitu Bapak Ibu penilaian PTS dengan tujuan administrasi gitu mohon maaf ini hanya berbagi saja walaupun sebenarnya di GSM itu kalau kita sudah pembelajarannya sudah GSM itu penilaian sudah serta merta itu sudah tercantum terintegrasi di sana dan akhirnya kami buat penilaian PTS itu dengan membuat soalnya hots membuat soal hots artinya tidak soalnya tidak berbentuk pilihan ganda tapi kami buat soalnya berbentuk SI mungkin yang yang mapel umum hanya 10 Bapak Ibu dan untuk mapel eksak itu 5 pertanyaan juga sudah cukup kami laksanakan dalam waktu satu minggu di bulan waktu itu di bulan September akhir di PTS nya itu setelah berakhir PJJ 2 sebenarnya istilah PJJ itu sebenarnya saya saja sih Bapak Ibu yang menerapkan untuk memudahkan begitu ya Ibu Mahyati nah kemudian di PJJ 1 juga kami belum proyek waktu itu Bu Hemi karena karena awal PJJ 1 itu mungkin ini berbarangan saja dengan Pak Apip ya ininya jawabannya di PJJ 1 kami hanya penyesuaian penyesuaian terutama di kelas 7 Bapak Ibu ya karena kalau kelas 8 dengan kelas 9 setidaknya mereka pernah tetap muka dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah nah berbeda dengan kelas 7 kelas 7 itu mereka sama sekali belum tahu guru mapelnya siapa kemudian wali kelasnya siapa maka di PJJ 1 kami mungkin lebih kepada penciptaan lingkungan dulu seperti kita membuat kesepakatan kelas dulu lebih banyak disajikan selnya disitu disentuh dan siswa juga lebih membuat aktivitasnya di rumah lebih banyak seperti membuat daily activity sendiri diri di rumah misalnya membuat zona-zona yang tadinya di sekolah lalu kita coba bisa terapkan zona itu di rumah seperti dia membuat zona harapannya seperti itu di rumah harapan selama pandemi ini kemudian kegiatan dia di rumah kita buatkan daily activity-nya anak yang membuat sendiri itu di PJJ 1 kita belum ke project ada pun kami di ABK itu untuk kelas online-nya hanya menerapkan satu hari itu satu mapel begitu Bapak Ibu jadi dengan tujuan anak tidak terlalu lama di layar jadi hanya kelas online-nya hanya satu mapel kurang lebih satu atau dua jam maksimal selebihnya itu memang lebih kepada di WA saja di grup diskusinya seperti itu lalu di PJJ 2 kita mulai lanjut lebih kepada mulai project waktu itu ya walaupun belum banyak waktu itu Bu Heni untuk PJJ 2-nya belum banyak untuk project hanya beberapa guru yang memang menerapkan home base juga karena Bapak Ibu memang kendalanya gitu tadi kita memang sudah misalnya sudah ada niatan untuk BSM ternyata saya sosialisasi kepada teman mungkin sebagian menerima sebagian juga masih ah belum lah gitu nanti nanti kayak gitu Akhirnya di PJJ 3 ini ternyata di PJJ 2 ada guru yang sudah mulai home base gitu menerapkan home base learning lalu di PJJ 3 ini kita juga sama-sama belajar ternyata guru yang lain pun oh iya saya ikut ah saya ikut saya ikut mapel ini ya saya ikut mapel Bu Yuli ya saya ikut mapelnya Pak Haji Dadan ya terus saya ikut mapelnya Ustaz Ibi dan sebagainya jadi dan itu caranya setiap PJJ mau dimulai kami evaluasi Pak begitu juga PJJ berakhir evaluasi kembali PJJ yang PJJ 1 evaluasinya apa maka untuk perbaikan di PJJ 2 begitu juga PJJ 2 berakhir kami evaluasi lagi di akhir minggu akhir untuk perbaikan di PJJ 3 dan kemarin kami evaluasi di PJJ 2 sehingga kami membuat kesepakatan coba untuk PJJ 3 ini kita buat home base learningnya kolaborasi mapel atau lintas mapel saya menyebutnya lintas mapel begitu lintas mapel artinya satu projek beberapa mapel di PJJ 2 mungkin hanya satu dua guru yang hanya satulah projeknya sedikit tapi di PJJ 3 ini sudah mulai guru pun sudah mulai terstimulus dengan sendirinya ber-GSM nya itu jadi bahasa GSM itu bahasa apa ya menularkan virus mungkin begitu lebih tepatnya menularkan virus yang awalnya mungkin saya dengan Pak Haji Dadang bergerak sendiri di-GSM sendiri dulu kebetulan saja mungkin karena kepala sekolahnya ikut GSM kemudian saya juga kurikulumnya jadi mungkin saya lebih sedikit bebas bergerak begitu ya teman-teman sehingga teman-teman yang lain juga sedikit-sedikit sedikit mengikuti mengikuti dan alhamdulillah di PJJ 3 ini sudah banyak mapel yang lintas mapel HBL nya walaupun memang ada guru yang oh enggak lah Bu Yuli saya masih sendiri enggak apa-apa yaudah lebih nyamannya guru aja seperti apa dan itu tentunya kita tadi dirapat itu Bapak Ibu sebelum PJJ 3 dimulai itu kita rapat dulu evaluasi evaluasi PJJ 2 kendala dan sebagainya itu untuk lebih baik di PJJ 3 jadi tentunya Pak pasti kita selalu ada komunikasi terhadap guru tadi misalnya di kelas 7 mau proyek apa di kelas 8 mau proyek apa kelas 9 mau proyek apa sehingga yang tadi sudah misalnya sudah sudah ketemuni aktivitasnya apa sesuai yang diminta Bu Frida ya sepertinya bahwa ketika kita mau mengajar itu bukan materi apa yang mau diajarkan tapi kegiatan apa aktivitas siswa apa yang bisa kita lakukan gitu di PJJ ini misalnya kalau dia di maka setelah kami sudah dapat proyeknya maka ayo mapel mana yang bisa ikut dengan melihat kira-kira kadeknya ada tidak begitu dengan melihat kadek esensial yang mau diajarkan kalaupun tidak oh saya gak mau ah karena saya mau punya proyek sendiri misalnya itu sampai saat ini saya masih mempersilahkan guru mapel yang tidak ikut gabung ke mapel lain gitu Pak Arief Pak Apif jadi saya pun ya tidak bisa memaksa ya Bapak Ibu ya misalnya eh Bapak Ibu semuanya nih 10 mapel gabung jadi satu ya gak juga sih kita kan pelan-pelan gitu mengajaknya juga pelan-pelan paling yang sudah mau ya sudah kayak saya nih matematika saya biasanya sih ikut Pak ke proyek mapel lain karena biasanya MTK itu di dalam misalnya dalam pembuatan kemarin Pak dalam pembuatan miniatur rumah hemat energi saya masuk ke situ masuk ke proyeknya IPA gitu ya karena disitu ada menghitung skala lalu saya masuk kayak gitu kalau matematika biasanya sih saya kan karena guru matematika nih lebih enak gitu Pak Apif tidak jarang memikirkan proyek karena saya biasanya ngikut ngikut ke proyek lain biasanya sih yang kreatif di proyek itu yang saya tangkap ya di guru Yabika itu yang yang kreatif membuat proyek itu guru IPA justru dengan guru IPS nah guru IPS ini bahkan mengajak beberapa guru mapel bahkan kemarin ada guru IPS saya hadir sekarang juga nih dia mengajak guru bahasa Arab jadi dia buat komik atau apa gitu ada di sana sih dia beliau sudah mengirimkan karyanya ini Bu Yuli karya anak yang kolaborasi dengan bahasa Arab gitu jadi sepertinya mobilitas sosial atau apa ya oh interaksi sosial kebetulan bapak gurunya ada interaksi sosial itu kolaborasi dengan bahasa Arab kan luar biasa itu maka kalau umum kolabnya dengan PAI gitu kalau mungkin ukuran hadis dengan PIKI dengan SKI kan masih ada ini ya linear gitu ya ini luar biasa nih gurunya juga ada nih Pak Dede Sulaiman jadi begitu Pak Apip jadi betul kata Bu Heni bahwa home base ini meringankan tugas guru juga jadi guru tidak terlalu banyak memberikan tugas dan siswa juga dalam satu project bisa beberapa mapel jadi dengan urutan daily activity yang jelas siswa pun insya Allah gitu ya mudah-mudahan bertanggung jawab dengan kegiatan yang sudah direncanakan dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama seperti itu mungkin tadi sekalian ya dari Bu Mahyati dan Pak Apip mungkin mudah-mudahan bisa terjawab mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf Bapak Ibu saya juga sama masih belajar begitu mungkin Bu Heni Mangga di lanjut oke terima kasih Bu Yuli atas jawabannya tadi pertanyaan dari Bapak Aulia yang belum terjawab Bu Frida atau Bu Anis yang akan menjawab terima kasih Bu Heni saya coba menambahkan saja Pak Aulia kemudian Pak Apip dan Bu Mahyati sebetulnya dengan jawaban dari Bu Yuli itu sudah ada rangkuman di situ yang memberikan solusi pada Pak Aulia Pak Aulia kan nyampaikan tadi guru matematik yang selama ini hanya memberikan konsep kemudian kebingungan dengan kejenuahan siswa maka Pak Aulia bisa tadi kolaborasi Pak Aulia nyamannya dengan siapa biasanya karena kan guru MTS negeri Pak Mulang itu kan banyak nah Bapak nyamannya dengan mapel apa bisa kolaborasi untuk Pak Afif langkah awal ya itu tadi Pak Ibu Yuli sudah menyampaikan karena beliau kurikulum jadi Pak Afif berkomunikasi koordinasi dengan wakil kurikulum kemudian analisis KIKD KIKD yang esensial ya bersama beberapa teman kita analisis ini KD apa KD apa yang bisa kita kolaborasikan tentu tadi juga disampaikan Bu Yuli kita membahasnya lebih dulu adalah kegiatannya atau projeknya nah nanti bisa ditentukan langkah-langkah berikutnya ya itu saja hanya menguatkan bukti ini ya semoga Pak Aulia dan Pak Afif Pak Bumah Yati ya bisa mencerna terima kasih saya nambah oh iya Bu Frida silahkan silahkan Bu Frida nambah untuk Pak Aulia dan Pak Pauzi penjelasan dari Bu Anis dan Bu Yuli tadi ada kolaborasi kolaborasi itu melihat KD esensial seperti yang kita lakukan ya Bu Heni melihat KD-nya MAPEL apa yang memang KD-nya bisa dititipkan berarti ada MAPEL INDU contohnya MAPEL IPA menjadi INDU projek yang akan dinaikkan yang akan diberikan kepada anak yang akan dipelajari di dalam skenario di semester satu ada 3A BC tapi juga tambahan kepada Bapak dan Ibu jika sekolahnya sudah menggunakan ERAPOR di dalam DAPOR Buka dulu apa namanya rencana pembelajarannya supaya projek yang kita buat yang menjadi MAPEL INTI dengan KD-KD yang lain nyambung dengan rencana pembelajaran di dalam DAPODIK jadi kita melakukannya nyambung artinya projek yang kita buat itu memang benar-benar nilainya bisa kita masukkan di dalam ERAPOR karena dari Kemendikbud untuk KD di dalam DAPODIK sudah terkunci jadi mungkin kita tidak bisa memilih memanfaatkan yang itu 3.1 3.2 atau 3.4 nya disitu sudah ada itu ya itu tambahannya dari saya jadi mungkin ada MAPEL INTI yang akan menjadi INDU dimana MAPEL-MAPEL yang lain tinggal bergabung mencari KD apa sini dari Bahasa Indonesia KD berapa yang dari Bahasa Indonesia yang bisa memang ada hubungannya dengan ini dengan IPA dari proyek IPA ini itu barangkali Bapak dan Ibu yang mungkin bertanya tambahan lagi satu lagi deh untuk dari pertanyaan Pak Aulia tentang mensikapi sikap anak yang biasanya suka usil pada saat menghilangkan kejenuhan yang colak-colek yang pendang sana-sini di dalam GSM itu ada salah satu cara jitu kalau kita bilang itu apa ya formatnya yang bisa digunakan untuk menghilangkan anak-anak seperti itu pada saat nanti ditatap muka atau pada saat tetap muka maya juga menjawab pertanyaan di awal Pak safar memancing si anak untuk berani berbicara kalau itu belum terjawab berani mengemukakan pada waktu di kelas dia berani kok sekarang di PJJ enggak pada saat kita virtual di dalam GSM ada yang namanya circle time atau dan pagi berbagi kesempatan itu kita dapat gunakan untuk menghilangkan yang tadi dikemukakan oleh Pak Aulia dan Pak safar memancing anak gitu pagi berbagi kamu yang mau berbagi yang mau bercerita hari ini yang ringan-ringan aja apa sih hari ini yang kamu lakukan bercerita kalau circle time mungkin kita bisa gunakan dengan aku punya masalah ini bakal punya masalah ini punya masalah begini dilemparkan ke anak-anak kalau pada saat kita tetap muka kita selalu dibekali dengan alat yang namanya bola yang digunakan untuk mengolah raga olah raga bola itu dilemparkan ke si A yang menangkap itu yang harus menjawab mengolah rasa olah raga dan olah rasa olah pikir di dalamnya jadi kita kalau mau bertanya enggak langsung tembak kan anak-anak suka dageng-dageng-dageng itu suka takut bahkan ada pura-pura yang baca atau apa nunduk ini sekarang kita gunakan alat kalau pas tekat muka kalau sekarang pun boleh kita misalkan oh iya ini ada yang lagi ini nih bagus banget ini background belakangnya bisa saja kan dia akan cari siapa sih yang backgroundnya belakangnya dia akan cari-cari dan dari situ nanti anak itu juga kemudian melemparkan mau kamu mau minta pendapat siapa lagi kamu yang tunjuk dan lain-lain itu salah satu cara menghilangkan kejenuhan lalu memancing keberanian anak-anak untuk berbicara jadi cara ini yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau untuk apa namanya mengantisipasi kalau ada anak yang kayak gitu tadi yang bosan yang udah boring yang iseng dan lain-lain dan yang untuk mengajak anak untuk berani berbicara mungkin itu saja Bu Henny Pak Uliya Pak Api Pak Tata dari saya terima kasih Bu Frida Bu Frida ya ini ya ini bukan Bu Frida ya oke oke terima kasih terima kasih Bu Frida sudah menambahkan ini waktu tinggalin lagi masih ada dua pertanyaan mohon dijawab dengan singkat saja karena waktu sudah hampir habis jam 12 dari Ibu Komaria Assalamualaikum dalam PCPL untuk menentukan projek atau materi apakah diambil dari satu mapel nanti mapel lain mengikuti atau dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita mohon penjelasannya lalu dari Bu Eis Amalia MTS Mamadiyah berarti tiap guru hanya seminggu sekali apa namanya masuk dalam PCC-nya ya ya silahkan ini mungkin ini berarti saya ya Bu Komaria ya untuk saya ya ya Bu Komaria ingatannya Bu Mufida oke itu tadi saya juga Nama saya Frida ini pakai akun anak saya saya nggak tahu kalau ini yang yang penekon itu akun anak saya jadi saya nggak sempat ganti mohon maaf oke silahkan Bu Komaria terima kasih banyak pertanyaan yang bagus dari ibu dan terima kasih yang tadi bertanya dari Pak Aulia Pak Afif Bu siapa lagi tadi satu lagi termasuk Bu Eis gitu ya secara tidak langsung tadi sudah terjawab pertanyaan dari Bu Komaria menentukan projek atau materi diambil dari satu mapel nah itu tadi kita tentukan mapel intinya mapel induknya seperti kemarin saya ngobrol dengan bidang kuris dulu tolong tunjuk koordinator setiap level level kelas di kelas tujuh siapa koordinatornya kalau perlu dua orang supaya lebih banyak guru yang terlihat kelas delapan siapa dua orang kelas delapan siapa dua orang nanti saya bantu saya bilang saya akan berdiri di semuanya saya akan apa namanya artinya saya akan berkeliling di semua level di semua tingkatan 7, 8, 9 kalau nanti saya yang menjadi koordinator lagi di kelas tujuh yang lain enggak akan kebagian jadi yang pertama untuk langkah yang saya ambil termasuk tadi pertanyaan Pak Artif jadi kita menentukan dulu koordinator kalau buat saya lalu yang kedua tentukan mapel apa yang akan dijadikan sebagai mapel induk supaya kade-kade yang lain yang bisa nebeng masuk ke situ kemarin kita tentukan untuk di kelas tujuh mapelnya bahasa Indonesia coba sambil kita lihat kade-nya dan sambil kita buka selalu udah podiknya saya buka supaya kade-kade itu memang benar-benar nyambut jadi pertanyaan dari Bukum Maria bisa diambil dari satu mapel ya sebagai mapel induk nanti mapel yang lain mengikuti atau dari permasalahan bukan mengikuti tetapi menitipkan kade aku nanti kade ini ya yang ada hubungannya dengan pelajaranku bahasa Indonesia lalu nanti aku dari matematik karena ada nomerikal aku di kade ini dan guru itu sendiri yang tahu kade mana yang akan bersama-sama berkolaborasi di dalam kita membuat satu proyek begitu contohnya yang kemarin saya membuat proyek memanfaatkan liga akhirnya saya punya dua proyek di dalam sekali ini si anak mampu membuat satu powerpoint kemudian dia mampu menjelaskannya dan mampu membuatnya di dalam bentuk long itu yang pertama atau video atau youtube proyek yang kedua jadi dalam satu proyek itu proyeknya bisa bersingkat proyek yang selanjutnya manfaat dari memanfaatkan dari limbah yang ada kalau mau diapain atau bekas nah itu apa namanya bisa dilihat beberapa mapel tadi ya jadi bukan mengikuti tetapi oh iya kayaknya aku yang yang SDK aku ada di sini deh di dalam pemanfaatan limbah lalu yang bahasa Indonesia ini agama jelas itu ada kejujuran dan lain-lain dan seperti itu bukomaria jadi bukan mengikuti tetapi melihat mempelajari ada yang mana yang bisa bersama-sama di jadikan satu di dalam satu proyeknya itu saja mungkin buheni untuk menjawab pertanyaan terima kasih bu Rida bu ini dari bu Is mungkin ini ke bu Yuli ya bu Yuli apakah tiap guru hanya seminggu sekali begitu PCC-nya bu Yuli mohon dijawab betul Ibu Heni karena memang di pandemi saat ini untuk jam belajar itu sangat berkurang bahkan ketika saya mengikuti bintek kurikulum pun ternyata jam itu di kurikulum darurat itu berkurang jauh sehingga pertemuan pun pasti berkurang jadi tidak tidak disamakan dengan tatap muka normal kalau di Yabika sih ya saya kurang tahu kalau di sekolah lain kalau di Yabika itu kita hanya menerapkan satu atau dua mapel saja satu hari jadi untuk mencegah tadi ya kejenuhan anak jadi kita lebih tadi itu lebih titik beratnya lebih kepada projek itu tadi kata bu tidak jadi integrasi mengintegrasi mapel jadi mungkin itu jawabannya bahwa di Yabika tidak menggunakan satu hari itu mungkin kalau ya di hari biasa itu kurang lebih empat mapel ya kalau tatap muka normal tapi untuk PJJ rasanya kok tidak tega begitu kalau satu hari itu anak satu empat mapel itu mulai kelas online-nya jam berapa udah hanya jam berapa itu kayaknya jenuh banget Bapak Ibu ya itu sih yang yang saya rasakan jadi kami sebagai guru itu mencoba memposisikan sebagai murid dulu kira-kira jenuh basah Bapak Ibu kayak saya sekarang kuliah online Bapak Ibu satu hari lima mata kuliah dari jam 7 pagi on sampai jam 4 sore zoom luar biasa begitu itu yang saya rasakan begitu pun dengan anak mungkin ya dengan keterbatasan anak mudah jenuh konsentrasinya juga lebih mudah biar sama aja sih sepertinya kita juga yang sudah tua sudah tua kuliah lagi begini ngeblank gitu ya Bu Anies jadi Bapak kalau dia bika seperti itu saya mohon maaf kalau memang di sekolah lain berbeda bukan berarti harus sama ya Bapak Ibu saya hanya berusaha menerapkan keilmuan yang saya dapat karena memang kebetulan saya kurikulum begitu Bu Anies karena Bu Anies pengawas ya saya dapat dari Bapak Penguas bawa kurikulum dan Bapak Penguas yang kebetulan jadi 29 jadi 49 jam dalam satu minggu saya penguas pangkas pangkas jadi satu minggu itu hanya 20 jam 22 dengan mulok jadi ada yang yang tadinya 5 jam itu jadi 2 jam gitu muatannya begitu ya Bu Anies dan itu sudah saya cantumkan di kurikulum satuan tingkat pendidikan YABICA kurikulum YABICA gitu ya maksudnya karena itu ditandatangani oleh Pak Kasi gitu kalau di NTS Pak Kasi Penma sudah saya laporkan bahwa memang jumlah jam dalam seminggu itu hanya 19 jam atau 20 jam dari yang kurikulum normal muatannya sebanyak 49 dengan mapel mulok itu yang saya dapat mungkin mohon maaf gitu karena disini ada Bapak Ibu Pengawas mohon bimbingannya juga mungkin terhadap apakah betul yang sudah saya lakukan ini mengingat saya itu yang saya dapat keilmuan saya selaku kurikulum begitu ya Bu Anies mohon bimbingannya itu yang saya dapatkan dari Bapak Pengawas dan sudah disetujui ditandatangan oleh Pengawas Komite dan oleh Bapak Kasi Mapenda Kemenang Kabupaten Tangeran itu mungkin menjawab dari Ibu siapa punten tadi Ibu Ibu Ois jadi betul Ibu jadi hanya satu minggu hanya satu kali ketemu dengan anak karena jumlah jamnya pun otomatis berkurang ya terima kasih Ibu terima kasih penjelasannya baik Ibu terima kasih bisa bantu sebagai pengawas lalu maaf maaf kami ini kan kami ini kan PNS setiap hari harus ada LKH kadang kebingungan juga itu iya baik Ibu betul Ibu saya juga PNS sama Bu saya setiap hari membuat LKH-nya bagaimana itu LKH-nya saya buatkan merencanakan pembelajaran online begitu Bu disitu urutannya jadi kesitu ya larinya Bu Anies tuh pengawas boleh sebagai saran bagaimana itu tapi Alhamdulillah Bu Anies kebetulan pengawas saya Pak Mulyadi mungkin kenal ya iya Bu Anies minta tolong itu bagaimana solusinya saya tiap hari buat laporan dan kebetulan kalau saya itu hadir tiap hari ke sekolah karena saya memang banyak kegiatan dan kebetulan sambil mumpang saya hadir setiap hari ke sekolah kalau gurunya kami juga di sini hadir tiap hari walaupun PJJ betul anaknya di rumah gurunya di sekolah anak di rumah kami mah di sekolah betul ibu sama berarti ya dengan saya saya juga sama iya kepala sekolahnya juga rajin tiap hari ada tuh bangga untuk Bu Anies mungkin bisa memberi langsung Bu Henny kayaknya kan waktu sudah cukup sih jadi nanti capri-caprian ya Bu Isya betul mohon maaf liar nanti bikin LKH nah liar kalau begitu siap terima kasih terima kasih Bu Anies ini karena waktu sudah mepet sekali waktunya saya senang sekali Bapak Ibu antusias banyak pertanyaan nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp intinya nanti masalah jam itu kan kita tadi sudah ada blended learning begitu ya jadi bisa ada jam tatap muka secara virtual ada juga itu kan sinkronusnya ada juga dengan asinkronusnya nah Bapak Ibu kan bisa dijelaskan di situ di dalam jamnya itu tetap 24 jam itu dengan Bapak Ibu membuat jadwalnya dengan asinkronus tadi seperti itu jadi tidak usah khawatir jam itu bisa diatasi dengan ada sistem blended learning ada sinkronus dan asinkronus seperti itu nanti ada pendampingan nah ini ada pesan dari Pak Pak Dokter Girmono bahwa bagaimana kedepannya nanti setelah ini apa namanya acara ini nanti Bapak Ibu nanti kita akan ada pendampingan akan ada pendampingan secara virtual kalau Bapak Ibu sekolahnya MTSnya menghendaki kita misalnya Fasil untuk datang secara fisik ya datang ke sekolahnya para Fasil ini ada nanti yang akan dikomendai Ibu Anies sebagai pengawas ya kita siap datang misalnya kalau ingin kita berbagi sifatnya ya Bapak Ibu dalam arti kita mendampingi berbagi belajar bersama bukan menggurui Bapak Ibu tukar pengalaman seperti itu jadi nanti kita siap jadi nanti kita menunggu jadwal dari para Bapak Kepala Sekolah MTS apa namanya madrasah yang ikut terlibat dalam kegiatan kali hari ini kita menunggu jadwal dari Bapak Kepala Sekolah kapan-kapan Bapak Kepala Madrasah Bapak Kepala Madrasah begitu kapan kita bisa ada pendampingan baik secara virtual boleh secara fisik juga boleh nanti akan kita agendakan ke sekolah Bapak Ibu untuk mendampingi kita belajar bersama bagaimana menerapkan home-based learning dan blended learning itu bagaimana begitu untuk kegiatan kedepannya ini pendampingan selama berapa minggu saya lupa nanti dan nanti nanti di akhir di akhir pendampingan nanti akan ada Zoom lagi untuk Bapak Ibu sekolah Madrasah yang terlibat di kegiatan hari ini akan presentasi seperti Bu Juli tadi jadi apa namanya mau belajar sharing sharing belajar yang telah dilakukan di sekolah Bapak Ibu jadi sharing pengalaman home-based yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu nanti nanti jadwalnya akan sudah diser mungkin oleh Mbak Cani kapan untuk kelompok Madrasah ini nanti apa namanya ada webinar lagi untuk presentasi pengalaman Bapak Ibu menerapkan HBL di sekolahnya masing-masing seperti tadi pemaparan dari Bu Juli seperti itu mungkin begitu gambaran ke depannya untuk rencana pendampingan dan nanti ada apa namanya kita zoom lagi di akhir tentang pemaparan home-based lendingnya berikutnya sebelum ada cat penutupan ada waktu untuk dari Sinar Maslen yang akan memberikan kegiatan atau agenda dari CSR-nya monggo Mbak Cani dipersilahkan baik terima kasih Bu Heni Bapak Ibu masih semangat kan ya Bapak Ibu kita di bulan Oktober ini kan banyak memperingati hadisar contohnya kemarin itu hari keseketian Pancasila tanggal 1 Oktober kemudian tanggal 5 kemarin kita apa namanya hari Tentara Nasional Indonesia terus kemudian tanggal 28 Oktober kita akan memperingati hari Sumpah Pemuda kita mengadakan program dengan nama programnya itu adalah Aku Cinta Tanah Air dengan tema anak bangsa yang beretika Bapak Ibu acara ini akan dipandu oleh Kak Silvi dan juga Bapak Haryan Toyo SIP Marsikal Muda TNI Purna Wirawan jadi nanti kita di sini sama-sama belajar mengenai apa namanya profesi tentang TNI Angkatan Udara ataupun profesi sesuai dengan cita-cita terus gimana sih caranya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri terus hal apa aja sih yang bisa menentukan hal tersebut gitu nah Bapak Ibu nanti kalau bisa anak-anaknya nih segera daftar atau kalau enggak hubungi saya langsung nggak apa-apa nanti di JAPRI kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang tertarik nih anak-anaknya boleh SDMI SMP MTS nanti boleh mengikuti acara ini itu pada tanggal 21 Oktober pukul 3 sore nah setelah nanti kegiatan ini berlangsung nih anak-anak Bapak atau Ibu semua sudah mengikuti acara tersebut berkesempatan untuk mengikuti kegiatan menulis esai populer dan juga membuat komik literasi dengan tema yang sama yaitu anak bangsa yang beretika nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke saya aja nggak apa-apa nanti JAPRI nanti saya invokan lagi di grup terima kasih Ibu Hini oke terima kasih Mbak Cani kegiatan dari CSR selamat menang ini sangat banyak Bapak Ibu jadi kita bisa sebagai wadah anak-anak didik kita untuk berkreativitas mungkin di sekolah terbatas dengan pendanaan nah disini kegiatan di CSR selamat menang ini sangat banyak jadi kita bisa ikut memberikan wadah gitu kan kepada anak-anak yang ikut berekspresi seperti itu sebelum ditutup lagi dengan Bapak Komarudin acara kegiatan hari ini saya akan umumkan dulu untuk siapa-siapa nih yang hari ini mendapatkan bintang kebaikan jadi di CSR ini ada namanya bintang kebaikan nah pola ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu sendiri kalau saat ngajar ada bintang kebaikan supaya anak itu juga merasa senang merasa dihargai nah ini ada ada 10 orang nih akan ada bintang kebaikan yang pertama yang memperoleh bintang kebaikan yang pertama ada Misari Misari kenapa diberikan bintang kebaikan karena Misari semangat dalam menjawab icebreaking wah ini Misari nih ya semangat dalam icebreaking oke yang kedua ada Bu Is Amalia semangat mengutarakan refleksi pada icebreaking semangat Bu Is terima kasih Bu Is dari MTS berikutnya yang ketiga ada Pak Sapar Sugana dia aktif dan semangat dalam mengikuti workshop wah ini Pak Sapar ini aktif ya ini ini kita tuh ada ya sama-sama Pak ini ada tim tim spainya ini ada yang mengamati Bapak Ibu jadi ada yang mengamati kegiatan Bapak Ibu begitu ya yang keempat yang keempat ada Misari komunikatif sharing tentang tantangan PJJ ini Misari yang kelima ada Ibu Eti Muhammad komunikatif dalam saring pengalaman PJJ juga jadi ada dua dari Misari dan Ibu Eti yang keenam ini Bapak Aulia Rahman dari MTS Pamulang fokus dan antusias mengikuti diseminasi wah ini Pak Bapak dibilang fokus nih Pak berarti Bapak benar-benar serius nih MTS Pamulang kayaknya ini udah mau home base berikutnya ya berikutnya yang ketujuh ada Ibu Mahyati peserta yang antusias dalam bertanya lalu yang kedelapan ada ya ada Bapak Afif Fawzi kritis dalam sesi tanya-jawab nih Bapak Afif lalu yang kesembilan ada Ibu Yeyeh Mardiah dari MTS Nurul Huda yang paling menikmati enjoy diseminasi wah ini ada yang mengamati siapa ini ya ada tim yang mengamati Bu Yeyeh ini ternyata enjoy begitu ya yang sepuluh ada Bapak Maruf Nurian Toro dari MTS 1 Tangsel peserta yang fokus mengikuti diseminasi juga sampai kaget Pak Maruf tuh wow oh Bu Yeyeh ya mudah-mudahan apa ini biar bintang kebaikan ini bisa memotivasi begitu ya Bapak Ibu ini bisa ditetapkan juga kepada anak-anaknya iya tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang memperoleh bintang kebaikan untuk sesi ini yang lainnya bukan berarti Bapak Ibu yang lainnya itu bukan berarti tidak fokus tidak ini tetapi karena kita juga terbatas yang mengamatinya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu sebagai guru juga mengalami gitu ya gak bisa menguasai semua anak begitu jadi semuanya baik-baik Bapak Ibu semangat fokus semuanya tetapi yang teramati oleh kami mungkin hanya ada ke sepuluh nah nanti next ke depannya kalau kita di sekolah gitu ya mungkin kali ini hanya sepuluh anak next ke depannya sepuluh anak yang berbeda begitu jadi semuanya anak tuh akan mendapat bintang kebaikan juga seperti itu apapun hal kecil apapun dari anak kita apresiasi berikutnya untuk menyingkat waktu terakhir ada penutupan penutupan dari Bapak Komarudin monggo dipersilahkan Bapak Komarudin untuk menutup sesi acara ini silahkan Pak Komarudin waktu dan tempat terima kasih Bu Henni kedengeran ya kedengeran jelas Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Salat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati tim ESM Pangerang Raya kemudian DSR Sinar Maselain dan juga Bapak Ibu Rasa dan Dewan Guru Pak Komarudan Kelatan yang mengikutinya kegiatan ini Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan webinar GSM Desiminasi In-On-In yang disengelarakan oleh GSM Tangerang Raya tim GSM Tangerang Raya Tangerang Raya ya ini tugas akhir saya adalah merefleksi ya kegiatan hari ini saya yakin dan sama-sama kita sudah ketahui pandemi saat ini mungkin merubah semua cara belajar kita merubah cara pandang kita tentang pendidikan kita saya melihat dan mungkin ini juga sering disampaikan oleh founding father kita tentang GSM yaitu Pak Prop Rijal bahwa paling tidak ada ada tiga problem pendidikan kita saat ini yang pertama adalah akses pendidikan yang belum merata dimana pendidikan masih banyak pendidikan terbaik itu masih banyak di di akses oleh orang-orang tertentu saja sementara orang-orang pinggiran orang-orang yang tidak mampu kalangan desa di desa atau lainnya itu masih masih sulit ya kemudian yang kedua kesenjangan dalam pendidikan ini masih ada istilah dalam sekolah kita atau madrasa kita itu masih ada sekolah unggulan ya atau non-unggulan kemudian ada sekolah yang di perkampungan ada sekolah yang di perkotaan bahkan dalam proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah atau di madrasa masih ada kesenjangan antar antar siswa dimana ada siswa dianggap belum pintar ketika dia tidak menguasai matematik atau dia tidak menguasai MIPA atau bahasa sementara masing-masing individu mempunyai kelebihan dan kelebihannya ya potensinya masing-masing kemudian yang ketiga kualitas pendidikan kita juga masih banyak bermasalah karena orientasi pendidikan kita masih hanya berbasis berbasis nilai tapi bukan proses saya yakin masih banyak lagi problem-problem pendidikan yang kita amati sekarang apalagi di masa pandemi saat ini yang tadi sudah disampaikan metode-metode yang digunakan ada home basic learning atau HBL ada blended learning yang GSM tawarkan untuk menanggulangi problem-problem pembelajaran di masa pandemi ini Nah GSM hadir membawa empat platform Mbak Tani silakan GSM hadir membawa empat prinsi atau empat platform untuk merubah atau paling tidak memecahkan problem-problem yang ada pada saat ini yang pertama dilanjut yang pertama platform untuk merubah lingkungan atau membangun lingkungan pembelajaran yang positif secara fisik dan sosial positif dan etis yang sering kita sebut Bapak Ibu bisa lihat digambar bagaimana suasana pembelajaran eh suasana kelas seperti itu kita membangun sehingga yang tadi mungkin nah ini kita masih berbicara kondisi normal ya dimana tadi kita banyak sekali model pembelajaran yang sangat membosankan sehingga dengan merubah suasana itu menjadi lebih baik lagi siswa juga merasa nyaman merasa senang ada di sekolah atau ada di kelas atau siswa merasa senang belajar dengan metode berbagai macam metode yang ada kemudian yang kedua selanjutnya adalah pedagogi praktis itu mengutamakan model pembelajaran yang mendorong siswa berkolaborasi berefleksi dan berpikir kritis nah inilah yang GSM menawarkan yang tadi sudah disampaikan ada biasanya kita membahas tentang PBL kita membahas tentang SEL kemudian kita membahas tentang tadi blended learning nah sekarang di masa pandemi ada HBL home basic learning yang tadi sudah disampaikan nah itulah mungkin cara-cara atau metode yang kita bisa gunakan yang GSM tawarkan untuk tetap proses pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan sehingga yang tadi kualitas pendidikan kita hanya berorientasi kepada nilai itu kita kita rubah mendorong siswa itu untuk mengeksplore dirinya karena kita ketahui bahwa semua siswa punya potensinya masing-masing sementara ini yang sering tadi disampaikan Bu Anis juga bahwa kemerdekaan dalam belajar makna kemerdekaan dalam belajar itu apa siswa bebas mengeksplore dirinya sesuai dengan dengan kemampuan kalau di pendidikan agama islam itu atau pendidikan islam itu disebut dengan fitrahnya jadi manusia itu punya fitrahnya masing-masing dan itulah yang dieksplore kemudian yang sering dilakukan dan sudah tadi dalam proses hari ini juga ada kegiatan yang namanya refleksi refleksi itu artinya kita mencoba mereview hal-hal yang sudah kita lakukan bukan mencari kesalahan akan tetapi mencari mana yang sudah tepat mana yang kurang tepat mana yang perlu kita berbaiki dan lain sebagainya dalam proses refleksi ini maka ada penyampaian penyampaian ada masuk-masukan yang bisa disampaikan oleh peserta ini adalah bagaimana cara kita berpikir kritik jadi tadi sudah saya melihat kita melihat proses eksplorasi refleksi dan berpikir kritik ini inilah ciri khas GSM yang sudah tadi dilakukan sampai icebreaking saja ada refleksinya oh kira-kira kurangnya di mana di mana nah itu mungkin pola yang disampaikan atau ditawarkan GSM untuk pendidikan kita kemudian yang selanjutnya karakter karakter development itu pengembangan karakter di mana siswa bisa membangun karakternya melalui metode pembelajaran tadi mungkin yang tadinya tidak tadi siapa ya menyampaikan bagaimana siswa kita pasapar ya kalau gak salah yang menyatakan bahwa siswa kita nih diem aja melempem aja gak aktif nah inilah dengan 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 model-model pembelajaran yang tadi ditawarkan ini bisa mendorong siswa untuk mau menyampaikan sesuatu kemudian bersikap dengan baik dan lain sebagainya itu kita kembangkan salah satunya ya tadi di biasanya ciri khas lagi di GSM itu kita menyampaikan setiap akhir itu ada bintang penghargaan nah itu bintang penghargaan walaupun sifatnya hanya ucapan terima kasih atau sifatnya hanya kecil tapi sebuah penghargaan itu sangat berpengaruh apalagi anak didik kita ya beberapa pertemuan webinar di GSM itu dapat kalau gak salah Bumahyati saat itu deh kalau salah gak salah ya dia dapat mendapatkan penghargaan oh dia begitu senang bagaimana dengan dengan siswa kita yang ketika kita menyampaikan sesuatu kita berikan apa namanya reward ya kepada mereka nah gitu ya di dalam prosesnya kemudian yang terakhir membangun school connected yaitu membangun kerjasama antara wali murid dan masyarakat dalam proses pendidikan kita nah tadi dalam proses blended learning itu tadi itu banyak sekali ya yang bisa kita lakukan tadi Bu Prida menyampaikan mata pelajaran IPS eh Bu Prida atau Bu Yulia tadi IPS itu digabung dengan bahasa Arab nah itu kan luar biasa ya ya itu luar biasa satu mapel bisa mengaitkan beberapa satu project bisa mengaitkan beberapa mata pelajaran itulah inti dari dari GSM saya hanya ingin menguatkan saja bahwa GSM hadir dalam rangka membuat perubahan-perubahan yang itu mungkin bisa kita terapkan kita wujudkan di madrasah kita masing-masing karena GSM punya moto yang sangat luar biasa yaitu berubah berbagi dan kolaborasi ya semoga saya berharap dengan nah ini sudah disampaikan jadi inilah moto GSM kita kita harus berubah berbagi dan kolaborasi nah semua ini tiga tiga moto ini tadi kita lakukan semua ini ya diawali dengan perubahan mindset oleh Bu Anies kemudian berbagi pengetahuan kemudian kita ada tanya-jawab itu kan kolaborasi ada masukan dan segala macamnya ya kesimpulannya mudah-mudahan saya yakin kegiatan ini masih sangat terbatas sangat terbatas ya karena kita webinar kalau kita laksanakan secara manual kita bertemu sama ini lebih lebih menarik lagi ya namun tidak saya pikir tidak mengurangi esensi dari penyampaian GSM tentang penyampaian apa namanya GSM bagaimana kita menerapkannya dalam proses pembelajaran ya kita berharap penyampaian yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua apalagi di masa pandemi ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala madrasa mobil khusus kepala MTSN satu kota Tangerang Selatan Bapak Oli Kwidian Toro yang telah mendukung acara ini juga para fasilitator yang juga termasuk pengawas di kota Tangerang Selatan kemudian dukungan dari kepala madrasa tentunya itu juga sangat penting karena tadi Bu Yuli menyampaikan kebetulan dia kurikulum ditambah dengan kepala sekolahnya aktif sehingga GSM-nya bisa berjalan apa namanya founding partner di madrasa itu juga sangat menentukan berjalan atau tidak berjalannya GSM di satu madrasa saya pikir itu sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya mudah-mudahan kita semua dapat melakukan perubahan untuk menuju pendidikan kita yang lebih baik lagi sehingga tadi tiga problem yang ada di pendidikan kita ini bisa teratasi tidak lagi ada sekolah istilah sekolah pinggiran tidak lagi ada siswa yang tidak mendapatkan proses pembelajaran yang kritis yang baik dan lain sebagainya saya pikir itu Bu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari kami cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kemarudin atas rangkuman refleksinya pada kegiatan pada siang hari ini terima kasih untuk iya belum ditutup Pak Kemarudin ditutup iya Pak baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Fasililator GSM Tangerang Laya dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini dan semua Dewan Guru mudah-mudahan sekali lagi kita dapat menerapkan mewujudkan apa yang kita bicarakan hari ini dan kemudian kegiatan-kegiatan berikutnya mungkin akan disampaikan melalui WA Group dengan mengucap Alhamdulillahirrohabilalamin kegiatan webinar GSM diskriminasi GSM in on in pada hari ini secara resmi kita tutup Alhamdulillahirrohabilalamin Amin Amin Terima kasih terima kasih banyak ada Bu Anies dan semuanya yang telah memberikan materi Oke dengan berakhirnya dari Pak Kemarudin menutup kegiatan acara resminasi MTS di tangan saat ini maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini saya atas nama pribadi dan tim Fasil mohon maaf jika ada kekurangannya ada salah kata akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Ibu izin lab ya Iya Ibu terima kasih Jangan lupa di grup WhatsAppnya nanti ada pagi berbagi setiap hari itu ya Bu Eni Oke Ya betul-betul iya pagi dan terbaginya di grup Nggak ada apa foto nih Bu info-info selanjutnya ditunggu ya Ibu Bapak Siap di grup WhatsApp kita selalu berkomunikasi Bapak Ibu nanti di sana sifatnya sharing ya Bapak Ibu bukan pamer gitu ya terima kasih banyak kepada para tadi yang telah memberikan materi semoga kita berlanjut lebih baik lagi saya senang nih Amin Amin Terima kasih izin lab ya Bu Terima kasih